Linlong dan Su Ling kemudian menemui Pangeran Wei Li di luar kawasan terlarang. Mungkinkah mereka akan memasuki kawasan terlarang? Melihat adegan ini, Linlong merasa senang. Saat ini, ada beberapa iblis di samping Pangeran Wei Li. Su Ling menyapa Pangeran Tertua. Chen Xiao menyapa Pangeran Tertua. Setelah melihat Pangeran Wei Li, Linlong dan Su Ling menyapa dengan hormat. Mem. Mengangguk kepalanya, Pangeran Wei Li memandang Linlong dan berkata, Chen Xiao, awalnya aku ingin membawamu ke area terlarang. Namun, setelah memikirkannya, kamu tidak kuat dan statusmu rendah. Aku akan mencari kesempatan lain untuk membawamu masuk. Setelah mendengar kata-kata Pangeran Wei Li, Linlong merasa sedikit kecewa. Tentu saja, dia juga menunjukkan ekspresi kecewa di wajahnya. Bagaimanapun, ini sesuai dengan statusnya saat ini. Namun Linlong tidak khawatir karena jika ini terus berlanjut, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki area terlarang. Baiklah, Chen Xiao, kamu bisa kembali dulu. Setelah mengatakan ini, Pangeran Wei Li langsung memimpin Su Ling dan iblis lainnya ke dalam area terlarang. Linlong tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia mengamati area terlarang. Bahkan di siang hari bolong, area terlarang itu diselimuti kabut. Samar-samar orang hanya bisa melihat bangunan di dalamnya. Tidak ada cara untuk melihat dengan jelas. Tentu saja, Linlong tidak bisa tinggal di luar terlalu lama. Oleh karena itu, setelah mengamati beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba sesosok setan menghadang di depannya. Linlong ingat iblis ini. Dia adalah salah satu bawahan Pangeran kedua, Luowen. Setan ini tidak lemah. Dia berada di rilem Marsial King pemula. Bukankah ini favorit Pangeran tertua? Kenapa kamu berkeliaran di luar kawasan terlarang sendirian? Mungkinkah kamu mencoba mengorek rahasia kawasan terlarang? Iblis itu terkekeh saat dia memblokir di depan Linlong. Tuanku, Pangeran tertua memintaku untuk datang. Linlong berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Pangeran tertua, dia bahkan tidak ada di sini. Saya pikir Anda hanya mencoba mengorek rahasia area terlarang. Iblis itu mencibir. Tuanku, jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya pada Pangeran tertua. Linlong sedikit mengernyit. Setan ini jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah. Namun, sebenarnya Pangeran Wei yang memintanya untuk datang. Oleh karena itu, dia tidak takut sama sekali. Mengapa bertanya pada Pangeran tertua? Saya akan membawa Anda ke tim penegakan hukum sekarang untuk menginterogasi Anda. Dengan mengatakan itu, Ras Iblis mencakar Linlong. Karena faktanya Pangeran Wei Li telah memanggil Linlong, Linlong tidak akan membiarkan dirinya ditangkap dengan mudah. Dia segera mengaktifkan energi yang dalam di tubuhnya, dan kemudian dia melintas ke samping, menyebabkan Iblis di depannya tidak mengambil apapun. Kamu benar-benar berani. Saat dia berbicara, Iblis bersiap untuk menangkap Linlong lagi. Namun, pada saat ini, beberapa rune tiba-tiba muncul di sekitar Linlong. Setelah melihat rune ini, Iblis di hadapannya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kamu. Kamu bukan Iblis. Saat dia masih sok, Linlong langsung menyerangnya dengan telapak tangannya. Serangan Linlong tidak hanya mengaktifkan suan kinya, tetapi dia juga menggunakan api spiritual logam, api spiritual es, dan api ungu hati teratai. Segera, kekuatan yang sangat kuat yang mengandung tiga jenis api ditembakkan ke arah pihak lain. Iblis itu terkejut, dan dia buru-buru mengaktifkan teknik bela diri pertahanannya. Tak hanya itu, ia juga mengaktifkan api spiritual di tubuhnya. Namun, dia masih tidak bisa memblokir telapak tangan Linlong dan langsung terlempar oleh telapak tangan Linlong. Telapak tangan ini tidak hanya membuatnya terbang, tapi langsung merenggut nyawanya. Setelah membunuh Iblis itu, Linlong segera mengeluarkan topeng hitam dan menutupi wajahnya. Identitasnya sudah terungkap. Jika dia mengungkapkan penampilan aslinya, mustahil baginya untuk tinggal di kota Nancuan. Pada saat ini, tanda di sekelilingnya masih berkedip tanpa henti. Jelas sekali, Rune ini diaktifkan oleh formasi Rune Kota Nancuan. Alasan kenapa mereka diaktifkan adalah karena mereka mengetahui bahwa dia bukanlah Iblis, tapi manusia. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti karena dia mengaktifkan energinya yang dalam ketika dia menghindar tadi, yang kemudian dirasakan oleh formasi Rune Kota Nancuan. Tuan, saya tidak tahu bagaimana aura Iblis yang saya aktifkan dirasakan oleh formasi Rune. Anda harus segera meninggalkan tempat ini, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Saat ini, Pangeran Ketiga juga mengingatkan Linlong. Linlong tidak punya waktu untuk memikirkan alasannya dengan hati-hati, dan segera bergegas maju. Pada saat itulah para penjaga di luar area terlarang mengejar ke arahnya. Untungnya, tidak ada Iblis lain di sekitar ketika Iblis itu mempersulit Linlong. Kalau tidak, identitasnya pasti akan terungkap. Setan-setan itu tidak dapat mengejar Linlong, jadi dalam waktu singkat, Linlong menjauh dari mereka. Namun, ini adalah kota ras Iblis, dan tidak ada kekurangan Iblis. Terlebih lagi, tanda yang terus berkedip di tubuh Linlong membuat targetnya sangat jelas. Oleh karena itu, empat Iblis dengan cepat memblokir di depannya, dan dua di antaranya bahkan memiliki kekuatan Raja Beladiri. Siapa kamu? Beraninya kamu menerobos ke kota Nancuan. Keempat Iblis itu memblokir di depan Linlong dan berteriak. Semakin banyak Iblis yang mengejar di belakangnya, dan jika dia berhenti sejenak, ada kemungkinan dia akan dikepung. Oleh karena itu, Linlong tidak terlalu peduli, dan langsung menggunakan kemampuan Space Shuttering Flame untuk berkedip. Setelah kemampuan ini digunakan, sosoknya bersinar, dan langsung melewati keempat Iblis itu, dan terus berlari ke depan. Kempat Iblis itu terkejut, dan ketika mereka menyadari bahwa Linlong telah muncul di depan mereka dalam sekejap, mereka buru-buru mengejarnya. Namun, sama seperti penjaga di belakang mereka, bagaimana mereka bisa mengejar Linlong? Dalam waktu singkat ini, secara alami ada lebih banyak Iblis yang mengejar Linlong, semua karena tanda di tubuhnya terlalu menyelaukan. Pangeran ketiga, apakah ada cara untuk memblokir deteksi runik arrai kota Nancuan? Linlong bertanya sambil berlari. Jika dia tidak bisa memblokir rune tepat waktu, mustahil baginya untuk melarikan diri dari Iblis. Tuan, tempat ini terlalu dekat dengan area terlarang. Kemampuan pendeteksian runik arrai terlalu kuat, dan saya tidak dapat menghentikan pendeteksiannya. Namun, selama guru berlari sejauh 300 kaki lagi, saya seharusnya bisa untuk menghilangkan tanda pada guru, jawab Pangeran ketiga. 300 kaki, Linlong mengernyitkan alisnya. 300 kaki biasanya merupakan jarak yang pendek baginya, tetapi sekarang karena ada begitu banyak setan di sekitarnya, 300 kaki bagaikan jurang selebar 1 juta kaki. Meski sulit, Linlong hanya bisa mengertakan gigi dan bergegas maju. Sasarannya adalah rumah-rumah yang berjarak 300 kaki. Itu adalah bagian dalam kota, dan disanalah tempat tinggal beberapa Iblis. Selama dia melarikan diri ke sana, dengan medan yang sedikit rumit, Linlong memiliki tingkat keyakinan tertentu bahwa dia dapat melarikan diri dari Iblis. Sekarang, hal pertama yang harus dia lakukan adalah tidak dihentikan oleh Iblis dalam jarak 300 kaki. Saat dia memikirkannya, beberapa setan tiba-tiba muncul di depannya dan menghalangi jalannya. Tidak berani berhenti sejenak pun, Linlong terus menggunakan Space Shuttering Flame untuk berkedip. Metode ini menghabiskan banyak Suan Qi, tapi Linlong tidak punya pilihan lain. Kemudian, dengan cepat, dia muncul di depan mereka lagi. Dalam waktu singkat berikutnya, dia menggunakan kemampuan Flash 2 kali berturut-turut. Setelah terakhir kali, dia hanya berjarak 100 kaki dari rumah. Melihat bahwa dia akan berhasil, Linlong tidak bisa menahan senyum. Namun, pada saat ini, beberapa semburan energi tiba-tiba menyerangnya dari kiri dan kanan. Karena dia telah menggunakan kemampuan Flash beberapa kali dalam waktu singkat, Linlong, yang telah mengonsumsi terlalu banyak Suan Qi, tidak dapat menggunakan kemampuan Flash. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan keterampilan bela diri defensif dan mengandalkan keterampilan fisiknya untuk menahannya. Bang, bang, bang. Di tengah suara yang teredam, Linlong langsung terkena semburan energi dan terlempar. Untungnya, dengan keterampilan fisik dan keterampilan bela diri defensif yang baru saja dia gunakan, semburan energi ini hanya menyebabkan beberapa cedera. Setelah dikirim terbang, Linlong menabrak sebuah rumah di depannya. Pada saat ini, suara pangeran ketiga terdengar di telinganya. Tuan, koneksi ke formasi rahasia telah terputus. Pada saat yang sama, tanda di sekitar tubuhnya menghilang. Hal ini membuatnya menarik napas lega. Kemudian, pangeran ketiga buru-buru berkata, Tuan, aura iblis di tubuh Anda telah diaktifkan kembali. Hal ini membuat Linlong merasa lebih nyaman. Namun, dia belum lepas dari bahaya, karena selama iblis menyerbu masuk, mereka masih dapat memastikan bahwa manusia yang tadi adalah dia. Oleh karena itu, setelah mengambil nafas sedikit, Linlong segera melompat keluar rumah dan bergegas menuju rumah di sebelahnya. Pada saat ini, lingkungan sekitar secara alami dipenuhi dengan setan. Namun, dengan kehendak ilahi yang kuat, Linlong berhasil melarikan diri dari pandangan klan iblis pada akhirnya. Begitu dia lolos dari pandangan iblis, dia segera melepas tudung kepalanya dan berganti pakaian baru. Setelah selesai, dia berpura-pura mengejar manusia bersama iblis. Saudaraku, apakah kamu melihat manusia bertopeng itu? Kemudian, setan bertanya padanya. Entahlah, aku melihat semua orang mengejar ke arah ini, jadi aku mengikuti ke arah ini juga, kata Linlong dengan tatapan bingung. Pencarian ini berlangsung sepanjang hari dan bahkan membuat Raja Iblis waspada. Raja Iblis, yang mengetahui apa yang terjadi, tentu saja terkejut dan marah. Dia segera memerintahkan semua iblis untuk menemukan manusia itu meskipun mereka harus menggali tiga kaki ke dalam tanah. Pihak lain telah menyelinap ke dalam formasi rahasia di luar area terlarang sebelum ditemukan. Ini bukanlah masalah kecil. Namun, pada akhirnya, mereka tidak dapat menemukan manusia tersebut sekeras apapun mereka mencari. Manusia telah menghilang, seolah-olah dia menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang mencurigai Linlong juga, karena ora iblis di tubuhnya membuatnya tidak menjadi tersangka sama sekali. Masalah ini sudah selesai untuk saat ini, dan hati Linlong akhirnya tenang. Kemudian, dia mengeluarkan Blood Weeping Diamond dan menganalisis alasannya bersama Pangeran Ketiga dan yang lainnya. Jika dia tidak menyelesaikannya, dia tidak akan berani mendekati area terlarang. 1282 Di aula utama tempat terlarang, Raja Iblis Kota Nancuan memanggil para tetua dan putranya. Duduk di tengah aula utama, dia berkata kepada semua iblis dengan ekspresi jelek, apakah kamu belum menemukan orang itu? Nada suaranya sedingin es, menyebabkan seluruh aula utama terasa seperti berada di dunia es dan salju. Tak satupun iblis di aula utama berbicara, karena tidak satupun dari mereka yang dapat menemukan manusia itu sama sekali. Setelah beberapa saat, seorang tetua berkata, Raja Iblis, kita tidak dapat menemukan manusia itu. Penatua ini biasanya bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di Kota Nancuan, jadi dia secara alami bertanggung jawab atas masalah ini. Apakah kalian tidak cukup berhati-hati? Kota kecil itu mendapat dukungan dari Array Rune, bagaimana mungkin kalian tidak dapat menemukan manusia itu? Raja Iblis memandang sesepu itu dan berkata dengan dingin. Raja Iblis, kita telah mencari kemana-mana, tapi tidak ada jejak manusia itu sama sekali. Menurutku, manusia itu telah meninggalkan Kota Nancuan kita. Tetua itu buru-buru menjawab, itu benar, setan-setan lain juga setuju. Setelah menyapukan pandangannya ke seluruh wajah para Iblis, ekspresi Raja Iblis sedikit melembut, lalu dia menatap sesepu itu dan bertanya, kalau begitu, tahukah kamu siapa manusia itu? Aku tidak tahu. Tetua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kami sudah memeriksa mayat Torun, tapi kami tidak tahu jenis api spiritual apa yang menyebabkan dia mati. Api spiritual pihak lain tampaknya sangat aneh. Torun adalah Iblis yang menemukan masalah dengan Linlong, menyebabkan Linlong ditemukan oleh Rune Arai, dan kemudian dibunuh oleh Linlong dengan satu serangan telapak tangan. Ayah, aku juga pernah melihatnya. Torun memang mati di bawah api spiritual yang aneh, tapi aku tidak tahu jenis api spiritual apa itu. Kata pangeran kedua Luowen saat ini. Bawahan ini juga tidak tahu. Banyak penatua yang mengatakan hal yang sama. Mereka tidak tahu bahwa alasan situasi seperti ini adalah karena Linlong telah menggunakan beberapa jenis api spiritual pada saat yang bersamaan. Lalu, apakah kamu melihat pihak lain menggunakan api spiritual? Raja Iblis Kota Nancuan bertanya. Tidak, pihak lain tidak menggunakan api spiritual selama pengejaran. Kata sesepuh itu. Pihak lain bahkan tidak menggunakan api spiritual, bagaimana kamu bisa membiarkan dia melarikan diri begitu saja? Raja Iblis Kota Nancuan mengerutkan kening. Kecepatan pihak lain sangat cepat, dan dia memiliki kemampuan teleportasi yang aneh. Bahkan jika kita mengelilinginya, dia masih bisa melarikan diri dalam sekejap. Untungnya, dia tidak berteleportasi sejauh puluhan ribu mil, kalau tidak kita tidak akan melakukannya. Bahkan bisa mengejar ketinggalan. Tetua itu segera berkata. Kemampuan teleportasi. Apakah ada yang tahu? Raja Iblis Kota Nancuan mau tidak mau melihat ke arah Iblis lainnya? Aku tidak tahu. Setan-setan lainnya menggelengkan kepala satu demi satu. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Linlong mengandalkan api roh spasial seperti api penghancur ruang? Tidak, selain itu, kami tidak menemukan apapun. Tidak, selain itu, kami tidak menemukan hal lain. Semua ras Iblis menggelengkan kepala. Apakah di ahli rilem Marsial King akhir dari klan manusia? Seorang penatua bertanya. Itu suatu kemungkinan. Saat dia mengatakan itu, semua Iblis yang hadir mengangguk setuju. Raja Iblis Kota Nancuan berkata kepada seorang tetua, karena itu masalahnya, selidiki di wilayah manusia dan lihat apakah kamu dapat menemukan petunjuk. Ya, tetua itu segera menjawab. Oke, itu saja untuk saat ini. Kalian kembali dulu, kata Raja Iblis Kota Nancuan. Pada saat ini, Linlong sedang mengikuti pangeran ketiga, Yin Yi dan Mo Ying untuk menganalisis mengapa mereka ditemukan oleh formasi rune Kota Nancuan. Tuan, Anda baru ditemukan oleh formasi rune ketika Anda menghindari serangan monster itu. Seharusnya ada hubungannya dengan Anda mengaktifkan abstrus ci Anda, kata Yin Yi. Itu pasti ada hubungannya dengan itu. Tapi, pada hari pertama aku memasuki pusat kota, aku juga diam-diam datang untuk mengamati tempat terlarang dan mengaktifkan abstrus ci ku. Bagaimana aku bisa baik-baik saja? Linlong bingung. Dia juga mengaktifkan abstrus ci-nya sebelumnya, itu sebabnya dia bingung. Setelah beberapa analisis, pangeran ketiga tiba-tiba berkata, Tuan, saya pikir itu ada hubungannya dengan monster ci yang saya aktifkan. Oh, apa maksudmu? Linlong bertanya. Saya tidak bisa menjelaskannya sekarang. Pangeran ketiga menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mo Ying memandangnya dan bertanya. Mungkin, saya hanya bisa mengetahui apa yang terjadi jika guru pergi ke tempat terlarang untuk bereksperimen lagi. Kata pangeran ketiga. Itu tidak akan berhasil. Guru berada dalam bahaya besar kali ini. Jika kamu bereksperimen lagi dan ketahuan lagi, itu akan merepotkan. Lagipula, pertahanan ras monster di kota Nancuan pasti akan lebih ketat. Yin Yi tidak setuju. Aku tahu, tapi jika kita tidak melakukan ini, kita tidak akan bisa mengetahui alasannya. Pangeran ketiga mengangkat bahu. Linlong berkata, karena itu masalahnya, ayo kita bereksperimen. Mendengar hal ini, pangeran ketiga segera berkata, Tuan, berhati-hatilah. Jangan mengaktifkan terlalu banyak abstrusci. Ini akan baik-baik saja. Setelah jeda sebentar, dia dengan cepat berkata, juga, yang terbaik adalah pergi pada malam hari. Oke, Linlong mengangguk. Masalah ini tidak bisa dilanjutkan, jadi Linlong menyelinap ke arah area terlarang malam itu. Namun, dia tidak berani mengaktifkan abstrusci-nya terlalu banyak. Dia bahkan tidak mengaktifkan abstrusci-nya sebelum dia mendekati tempat terlarang. Dia mengandalkan kekuatan indera rohnya untuk perlahan mendekati tempat terlarang. Ketika dia berada ratusan kaki jauhnya dari tempat terlarang, suara pangeran ketiga terdengar di telinga Linlong, Tuan, Anda dapat mencobanya sekarang. Linlong segera mulai bereksperimen sesuai instruksi pangeran ketiga. Dia secara alami mengaktifkan abstrusci di tubuhnya. Apa yang tidak dia duga adalah begitu dia mengaktifkan abstrusci-nya, tanda segera muncul di tubuhnya. Tidak baik, karena sangat khawatir, dia segera berlari keluar dengan sekuat tenaga. Untungnya, dia sudah siap. Dia tidak ditemukan sampai dia sangat dekat dengan rumah-rumah. Begitu mereka mengetahui hal ini, beberapa setan segera berdiri di depan Linlong dan menyerangnya dengan telapak tangan mereka. Namun, sebelum telapak tangan mereka bisa mencapainya, sosok Linlong melintas dan menghilang dari rumah. Kemudian, Linlong menggunakan trik yang sama dan melarikan diri dari kejaran monster Aceh. Masalah ini dengan cepat sampai ke telinga Raja Monster. Tentu saja, Raja Monster menjadi marah lagi. Dia segera memanggil semua tetua dan putranya ke aulah utama di tempat terlarang. Ada apa dengan kalian semua? Kalian jelas-jelas waspada. Bagaimana kalian bisa membiarkan dia datang dan pergi sesuka hatinya di kota Nancuan kita? Monster King Kota Nancuan meraung. Raja Monster Kota Nancuan sangat marah. Pihak lain datang sekali adalah satu hal, tetapi dalam waktu sesingkat itu, dia datang untuk kedua kalinya. Jelas sekali dia tidak menganggapnya serius. Monster Aceh di aulah utama saling memandang. Tidak ada yang berani bersuara. Setelah melampiaskan amarahnya beberapa saat, Raja Monster Kota Nancuan berkata dengan dingin, mulai sekarang, kosongkan rumah-rumah di selatan. Jika dia berani datang lagi dan melarikan diri ke rumah-rumah itu lagi, bunuh siapapun yang ada di dalam. Saya tidak percaya bahwa aku tidak dapat menemukannya. Setelah jeda singkat, Raja Monster Kota Nancuan melanjutkan, dia ditemukan beberapa kali ketika dia dekat dengan tempat terlarang. Dia seharusnya datang ke tempat terlarang. Jadi, selama jangka waktu ini, tingkatkan jumlah orang yang berpatroli di luar tempat terlarang. Iya, Monster Aceh buru-buru berkata serempak. Setelah melarikan diri dari kejaran dan menetap, Linlong mengeluarkan Weeping Blood Diamond dan bertanya, Pangeran Ketiga, apakah kamu menemukan masalahnya? Linlong tahu bahwa setelah kejadian ini, Raja Monster Kota Nancuan pasti akan meningkatkan jumlah orang yang berpatroli di luar area terlarang. Jika Pangeran Ketiga tidak menemukan alasannya, hampir mustahil baginya untuk mendekati tempat terlarang itu lagi. Tuan, izinkan saya memikirkannya, kata Pangeran Ketiga. Oke, Linlong segera berkata. Setelah 10 menit penuh, Pangeran Ketiga membuka mulutnya dan berkata, Tuan, saya pikir itu pasti karena susunan rahasia yang menolak garis keturunan bangsawan kita. Semakin dekat kita ke tempat terlarang, semakin jelas penolakannya. Karena dari sini, ia akan dapat menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan aura monster Aceh di tubuhmu dan kemudian mengaktifkan rune itu. Menolak garis keturunan bangsawanmu. Apa maksudmu? Linlong bertanya dengan ragu. Ini pasti karena pemisahan ras monster. Setelah mereka menetapkan diri mereka sebagai raja, ras monster tidak mau dikendalikan oleh garis keturunan bangsawan kita. Jadi, mereka langsung membuat susunan rahasia mereka memperlakukan kita sebagai musuh. Begitu kita memasuki wilayah mereka arah rahasia, kita mungkin ketahuan. Tetapi karena garis keturunan bangsawan kami tidak begitu mudah ditemukan, hanya ketika guru mendekati tanah terlarang dengan energi terkuat dalam susunan rahasia dan mengaktifkan energi Anda yang dalam barulah kami ditemukan, kata pangeran ketiga. Tapi, bukankah aku sudah mengaktifkan energiku yang dalam sebelumnya? Kenapa aku tidak ketahuan? Linlong bertanya dengan ragu. Seharusnya karena saat kamu mengaktifkan energi dalammu sebelumnya, kamu tidak menghadapi musuh dan fluktuasinya tidak terlalu besar, jadi tidak ketahuan. Kali kedua kamu menghadapi musuh, fluktuasinya jelas jauh lebih besar. Dan untuk ketiga kalinya, karena untuk kedua kalinya, susunan rahasia sudah memiliki memori. Jadi, setelah Anda mengaktifkan energi dalam Anda, ia segera merasakannya. Saya bahkan merasa setelah dua kali ini, jika Anda sudah dekat ke tempat terlarang, kamu akan ketahuan bahkan jika kamu tidak mengaktifkan energimu yang dalam, jelas pangeran ketiga. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, meskipun ini semua hanyalah spekulasi, menurutku kemungkinan besar memang demikian. Jika itu benar-benar terjadi, akan berbahaya bagi guru jika mendekati tempat terlarang di masa depan, kata Yin Yi dan Mo Ying. Lalu apakah ada cara untuk mengatasinya? Linlong mengerutkan kening. Menurut apa yang dikatakan pangeran ketiga, satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan menemukan jiwa ras iblis yang kuat untuk mengaktifkan aura ras iblis di tubuhmu. Namun, di mana kita bisa menemukan jiwa ras iblis seperti itu? Niat Yin mau tidak mau mengatakannya. Memang sulit menemukannya. Tapi Tuan, jangan khawatir, masih ada cara lain, kata pangeran ketiga. Oh, ada apa? Linlong bertanya. Ini ada hubungannya dengan teknik budidaya ras manusia. Teknik budidaya itu mempunyai kemampuan yang sangat kuat untuk membingungkan orang lain. Setelah berhasil dibudidayakan, bahkan manusia pun akan mampu memancarkan aura ras iblis. Hampir tertipu olehnya. Oleh karena itu, saya merasa begitu guru berhasil mengembangkan teknik budidaya itu, formasi rune tidak akan dapat menemukan Anda, kata pangeran ketiga. Oh, apakah kamu memiliki metode kultivasi seperti itu? Linlong bertanya. Saya tidak memiliki metode budidaya seperti itu. Saya hanya tahu bahwa beberapa vaksi manusia memiliki metode budidaya seperti itu, tetapi saya tidak tahu apakah vaksi itu masih ada, kata pangeran ketiga. Pangeran ketiga, beritahu aku di mana vaksi itu berada. Terlepas apakah vaksi itu ada atau tidak, aku akan menyelidikinya terlebih dahulu, kata Linlong. Klan Liu di dekat penjara hitam ras monster di wilayah utara ras manusia, kata pangeran ketiga. Apakah begitu? Namun, hal ini terjadi bertahun-tahun yang lalu. Aku ingin tahu apakah klan Liu masih ada, kata pangeran ketiga. Bagaimanapun, kami akan memeriksanya, kata Linlong. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa membuat pilihan ini. Dua hari kemudian, Linlong menemukan alasan untuk meninggalkan kota Nancuan dan langsung menuju klan Liu. 1283 Setelah satu setengah hari, Linlong tiba di tempat di mana klan Liu sebelumnya berada. Itu adalah tempat yang disebut kota Ningshan. Namun, yang mengejutkan Linlong adalah kota-kota di sekitarnya telah diberikan kepada klan iblis penjara hitam ratusan tahun yang lalu. Namun, klan iblis penjara hitam tidak memperlakukan mereka secara berbeda. Sebaliknya, mereka membiarkan mereka tinggal di daerah ini seperti setan biasa. Tentu saja, tidak peduli apapun, status mereka jauh lebih rendah daripada klan iblis. Setelah bertanya-tanya dalam waktu lama, senyuman muncul di wajah Linlong. Klan Liu yang disebutkan Pangeran Ketiga masih ada. Namun, dibandingkan sebelumnya, klan Liu hanyalah klan kecil sekarang. Orang paling kuat di klan tampaknya berada pada tahap pemula dari alam Marsial Overlord. Mereka benar-benar tidak ada bandingannya dengan klan Liu di masa lalu. Linlong tidak naik untuk bertanya secara langsung. Bagaimanapun, keterampilan kultivasi jelas merupakan warisan klan Liu. Itu pasti tidak akan mudah ditunjukkan kepada orang lain. Metode Linlong adalah mengamati dari samping terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh muncul di luar tembok di samping lapangan seni bela diri klan Liu. Namun, orang-orang dari klan Liu yang berkultivasi di bidang seni bela diri tidak memperhatikan sosok itu sama sekali. Sosok itu secara alami adalah Linlong. Dengan kekuatannya, hampir mustahil bagi orang-orang dari klan Liu untuk memperhatikannya. Apa yang dilakukan Linlong sekarang adalah mengamati orang-orang dari klan Liu untuk melihat apakah mereka mengembangkan keterampilan budidaya yang disebutkan Pangeran Ketiga. Jika ya, akan mudah untuk memperoleh keterampilan budidaya. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena bertahun-tahun telah berlalu. Keterampilan budidaya klan Liu mungkin telah hilang. Setelah mengamati beberapa saat, Linlong mengerutkan kening. Ia menyadari bahwa orang-orang di bidang pencaksilat sama sekali tidak mengembangkan keterampilan kultivasi tersebut. Pangeran Ketiga, Apakah kamu salah ingat? Linlong mengerutkan kening dan bertanya. Benar, ini adalah klan Liu, kata Pangeran Ketiga dengan tegas. Kita lihat saja. Dengan pemikiran itu, Linlong terus menunggu di luar tembok. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya keluar dari halaman dalam dan menuju lapangan seni bela diri. Begitu mereka melihatnya, orang-orang di bidang seni bela diri segera menyambutnya dengan hormat. Salam, Guru. Itu adalah tuan dari klan Liu. Setelah mendengar ini, Linlong merasa senang. Ini karena jika klan Liu masih memiliki keterampilan budidaya, itu, Guru pasti akan mengolahnya. Master klan Liu membimbing sebentar di bidang seni bela diri dan kemudian secara pribadi mendemonstrasikannya kepada seorang pemuda dari klan Liu. Pada saat ini, Linlong secara alami menatap kepala keluarga Liu tanpa berkedip. Namun, Linlong mengerutkan alisnya lagi setelah dia selesai berdemonstrasi. Itu karena ketua keluarga Liu tidak mempraktekkan teknik semacam itu sama sekali. Jika pangeran ketiga tidak salah mengingatnya, teknik klan Liu ini telah hilang. Pemikiran seperti itu muncul di benak Linlong. Karena dia tidak tahu apa-apa, Linlong hanya bisa menanyakannya secara pribadi. Saat dia memikirkannya, sekelompok orang tiba-tiba berjalan menuju klan Liu dengan agresif. Mereka mungkin di sini untuk menimbulkan masalah bagi klan Liu. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Dengan pemikiran ini, Linlong terus diam di tempatnya. Segera, sekelompok orang tiba di gerbang keluarga Liu. Liu dong, keluar dari sini sekarang. Begitu orang-orang ini tiba di gerbang keluarga Liu, mereka segera berteriak. Mendengar ini, Patriar klan Liu, Liu dong, dengan cepat memimpin sekelompok orang klan Liu keluar dari gerbang. Begitu mereka keluar dari gerbang, Liu dong segera menatap pria parubaya yang memimpin kelompok itu dan berkata, Zauda, apa yang kamu inginkan? Pria parubaya bernama Zauda terkekeh dan berkata, tentu saja, ini sama seperti terakhir kali. Saya harap klan Liu Anda dapat mengeluarkan manual rahasia klan Liu Anda. Zauda, bukankah aku sudah memberimu panduan rahasia klan Liu kami? Liu dong berkata dengan dingin. Apakah kamu membicarakan hal ini? Saat dia berbicara, Zauda mengeluarkan sebuah buku dari dadanya. Linlong melihatnya dari jauh dan melihat kata-kata, teknik klan Zhao, tertulis di sampulnya. Iya, kata Liu dong sambil mengerutkan kening. Buku jelek ini adalah teknik buruk yang sedang kamu latih. Bagaimana bisa itu menjadi teknik leluhur klan Liu mu? Ekspresi Zauda tiba-tiba berubah. Kemudian, dia langsung merobek buku di tangannya menjadi beberapa bagian. Teknik leluhur klan Liu, mungkinkah teknik yang dibicarakan pangeran ketiga? Mendengar kata-kata ini, Linlong mau tidak mau mengungkapkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Zauda, ini memang teknik leluhur klan Liu kami. Jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata Liu dong dingin. Liu dong, kamu harus jelas. Ini yang diminta oleh Tuan Su untuk kuminta padamu. Namun, kamu sebenarnya menolak untuk mengeluarkannya. Apakah kamu memakan isi perut macan tutul? Zauda berteriak. Bahkan jika Tuan Su datang secara pribadi, saya akan tetap mengatakan hal yang sama kepadanya karena itu memang teknik leluhur klan Liu kami. Liu dong masih berkata dengan cara yang sama. Liu dong, sepertinya kamu ingin menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Zauda meninggikan suaranya. Lalu, dia langsung memberi isyarat kepada orang-orang yang datang bersamanya. Orang-orang ini segera mengaktifkan kimen dalam mereka. Melihat orang-orang ini hendak bergerak, ekspresi klan Liu mau tidak mau berubah. Kekuatan lawan jelas jauh lebih kuat dari klan Liu mereka. Segera setelah itu, Zauda bertanya lagi, Liu dong, apakah kamu benar-benar ingin kami bergerak? Klan Liu kami tidak memiliki teknik lain. Jika Anda bersikeras agar kami menggunakan teknik yang tidak berdasar, kami hanya bisa mempertaruhkan nyawa kami, jawab Liu dong. Sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matinya. Zauda berkata dengan dingin. Kemudian, dia langsung melihat ke arah orang-orang yang datang bersamanya dan berkata, lakukan. Begitu suaranya turun, dia langsung bergegas menuju Liu dong. Segera, kedua belah pihak langsung terlibat dalam pertempuran yang kacau balau. Kekuatan orang-orang di pihak Zauda jelas jauh lebih kuat daripada klan Liu. Oleh karena itu, setelah pertempuran sengit, pihak Zauda lebih unggul. Bahkan Liu dong, yang bertarung dengan Zauda, berada dalam posisi yang dirugikan. Dalam situasi seperti ini, situasi di sekitarnya membuat Liu dong semakin cemas. Kemudian, di saat kecerobohan, dia langsung diserang oleh telapak tangan Zauda di dadanya. Setelah mundur beberapa langkah, dia langsung jatuh ke tanah. Melihat Zauda di depannya bergegas lagi, dia buru-buru bangun. Saat dia bangun, telapak tangan Zauda menyerangnya lagi. Kali ini, dia langsung jatuh ke tanah akibat serangan telapak tangan Zauda. Sepertinya dia mengalami cedera yang tidak ringan. Saat ini, Zauda tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebaliknya, dia berdiri di depannya dan berkata dengan dingin. Liu dong, apakah kamu ingin mengeluarkan teknik rahasia leluhur klan Liu mu? Klan Liu kami selain yang kamu hancurkan, kami tidak memiliki teknik lain. Bagaimana kami bisa memiliki teknik rahasia? Liu dong masih menjawab dengan cara yang sama. Sepertinya aku hanya bisa memberimu pelajaran. Setelah mengatakan itu, Zauda langsung datang ke sisi Liu dong dan langsung memasang segel di tubuh Liu dong. Namun, tidak peduli bagaimana dia memasang segelnya, Liu dong dengan keras kepala bersih keras bahwa teknik rahasia leluhur merekalah yang dirobek oleh Zauda. Pada akhirnya, meski dia pingsan karena kesakitan, dia tetap tidak mengubah kata-katanya. Pada saat ini, pada dasarnya semua orang di klan Liu yang bisa bertarung dikalahkan oleh orang-orang yang dibawa oleh Zauda. Setelah itu, Zauda langsung memerintahkan, cari, bahkan jika kita harus menggali tiga kaki ke dalam klan Liu, kita harus menemukan teknik rahasia itu. Setelah itu, orang-orang yang dibawanya segera bergegas ke klan Liu untuk mencari. 1284 Pasukan Zauda mencari lebih dari dua jam tetapi tidak menemukan apapun. Tidak dapat menemukan apapun, dia segera datang ke depan Liu dong dengan sikap agresif. Liu dong, di mana kamu menyembunyikan buku rahasia keluarga Liu mu? Zauda bertanya dengan dingin. Saya akan mengatakannya lagi, keluarga Liu kami hanya memiliki panduan rahasia yang kami berikan kepada Anda sebelumnya. Liu dong masih berkata. Jika kamu tidak mengatakannya, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu dengan satu telapak tangan. Wajah Zauda menjadi gelap. Jika kamu ingin membunuhku atau menyiksaku, itu terserah kamu. Liu dong berkata dengan tenang. Bagus sekali, sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu betapa kuatnya aku, Zauda. Zauda mencibir. Kemudian, dia mengeluarkan belati dan menusukkannya ke dada kanan Liu dong. Sambil mengerang, Liu dong langsung berlutut di tanah. Namun, dia masih menggigit bibirnya dan tidak mengatakan apapun. Kamu benar-benar laki-laki. Namun, apapun yang terjadi, aku, Zauda, akan membuka mulutmu hari ini. Melihat penampilan Liu dong, Zauda berkata lagi. Kemudian, dia menusuk belati itu lagi, pada luka yang sama. Ah, kali ini, Liu dong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Begitu teriakan itu terdengar, seorang gadis kecil berusia lima atau enam tahun berlari keluar. Saat dia berlari, dia menangis, Ayah! Ayah! Gadis kecil ini tidak tahu apakah dia pingsan atau apa, tapi anak buah Zauda tidak menyadarinya. Saat ini, dia tiba-tiba berlari keluar. Melihat gadis kecil ini, mata Zauda tidak bisa tidak berbinar. Dengan sangat cepat, gadis kecil itu berlari ke depan Liu dong dan memeluknya erat. Pada saat yang sama, dia memandang Zauda dengan sangat ketakutan. Xiao Yu, kamu, Liu dong mau tidak mau berkata. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Melihat ekspresinya, terlihat jelas bahwa dia menyalahkan gadis kecil bernama Xiao Yu karena kehabisan. Gadis kecil, apakah ini ayahmu? Zauda tersenyum pada Xiao Yu. Saat ini, dia sebenarnya memiliki penampilan yang ramah. Jika orang-orang di sekitarnya tidak melihat pemandangan itu dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak akan mengira bahwa dia adalah orang yang begitu kejam. Ya, Xiao Yu mengangguk. Tampaknya penampilan Zauda saat ini membuatnya lengah. Dia berkata dengan sedih, Paman, ayahku tidak melakukan hal buruk apapun. Tolong jangan pukul dia. Paman tidak akan memukul ayahmu. Aku akan memukulmu. Oke. Zauda tertawa. Kata-kata ini membuat Xiao Yu terkejut, dan dia buru-buru berkata, tidak bagus. Siapa sangka begitu dia selesai berbicara, Zauda akan menariknya dengan ekspresi galak di wajahnya. Takut oleh Zauda, Xiao Yu berteriak. Zauda, apa yang kamu lakukan, Liu Dong, yang tergeletak di tanah, buru-buru bertanya. Tidak banyak, aku hanya ingin kamu menyerahkan buku rahasia itu. Sekarang, jika kamu tidak menyerahkannya, aku akan segera membunuh putrimu. Zauda berkata dengan ekspresi buas. Klan Liu kami benar-benar tidak memiliki manual rahasia lainnya. Jika Anda ingin melakukan ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kata Liu Dong. Kau benar-benar tidak mau memberitahuku. Baiklah, kalau begitu aku akan memotong salah satu tangannya. Zauda segera mengangkat belati di tangan kirinya. Pada saat ini, sinar dingin belati bersinar terang di bawah sinar matahari. Melihat Liu Dong tidak bereaksi bahkan setelah dia mengangkat belatinya, Zauda mengancam lagi, apa? Kamu pikir aku tidak akan berani menebasmu? Jika kamu benar-benar tidak bisa mengeluarkannya, lakukan saja jika kamu mau, kata Liu Dong. Baiklah, aku akan menghitung sampai tiga. Jika kamu masih tidak mengatakannya, aku harus melakukannya, kata Zauda sambil mulai menghitung. Satu dua. Liu Dong masih tidak mengatakan apapun. Meskipun Liu Dong tidak berkata apa-apa, dia menangis di dalam hatinya, Nak, maafkan aku. Namun, suara seperti itu tidak dapat didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Ketika dia menghitung sampai tiga, melihat Liu Dong masih acuh-ta'acuh, Zauda meletakkan belatinya dan langsung menebas tangan Xiao Yu, yang sudah pingsan karena ketakutan. Pada saat ini, sinar dingin belati itu bergerak dengan cepat. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya, termasuk orang-orang yang dibawa oleh Zauda, menoleh. Namun, saat belati di tangan Zauda hendak memotong lengan Xiao Yu, terdengar suara, ding. Sebuah batu menghantam belati di tangan Zauda. Batu itu sangat kuat sehingga meskipun Zauda memiliki kekuatan Marsial Overload LF2, dampaknya masih menyebabkan belati jatuh dari tangannya. Siapa itu? Zauda menutupi tangannya yang mati rasa dan melihat ke arah asal batu itu dengan ekspresi jelek. Pada saat ini, seorang pemuda yang sangat tampan turun dari langit dan muncul tidak jauh dari mereka. Bawahan Zauda segera mengelilinginya. Melihat situasi ini, Zauda tidak bisa menahan nafas lega. Pihak lain bisa menggunakan batu untuk melepaskan belati di tangannya, jadi kekuatannya setidaknya berada di atas miliknya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Sekarang bawahannya telah mengepung pihak lain, dia secara alami menghela nafas lega. Menurutnya, dengan banyaknya orang, pihak lain sama sekali bukan tandingan mereka. Setelah itu, Zauda melihat ke pihak lain dan berkata dengan dingin, siapa kamu? Beraninya kamu menyerangku. Kemudian, Zauda melihat ke pihak lain dan berkata dengan dingin, tidak peduli siapa saya. Bagaimanapun, kamu akan mati di sini hari ini. Pemuda itu tersenyum. Pemuda ini tidak lain adalah Lin Long, yang telah menyaksikan pertempuran dari samping. Aku akan mati di sini hari ini. Apa Anda sedang bercanda? Hahaha, Zauda tidak bisa menahan tawanya. Sebelumnya, dia takut dengan kekuatan Lin Long. Sekarang dia telah menggunakan kehendak ilahi untuk mengetahui bahwa kekuatan Lin Long paling setara dengan miliknya, dia tidak khawatir sama sekali. Setelah tertawa, Zauda segera berkata kepada bawahannya, bunuh dia. Bawahannya segera mengaktifkan kekuatan telapak tangan mereka dan menyerang Lin Long. Segera, tujuh atau delapan kekuatan palem menyerang Lin Long pada saat yang bersamaan. Melihat energi telapak tangan yang masuk, Lin Long tersenyum dan membalas dengan serangan telapak tangan. Dia bahkan tidak menggunakan api rohaninya. Meski begitu, kekuatan telapak tangannya langsung mengenai beberapa orang di depannya dan membuat mereka terbang. Beberapa kekuatan telapak tangan berikutnya langsung menyerang tubuhnya. Namun, kekuatan telapak tangan ini tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya, yang memiliki keterampilan tubuh dan mengenakan rune armor. Bagaimana ini mungkin? Semua orang di pihak Zhaoda tercengang ketika mereka melihat beberapa orang di pihak mereka tewas dalam sekejap sementara pihak lain tidak terluka. Adapun pihak Liu Dong, mereka secara alami sangat gembira. Mereka awalnya mengira bahwa mereka berada dalam situasi tanpa harapan. Siapa yang mengira pembangkit tenaga listrik seperti itu akan tiba-tiba muncul. Melihat beberapa serangan telapak tangan tidak dapat mengatasi Lin Long, orang-orang yang tersisa di sekitar Lin Long tidak berani menyerang sama sekali. Lin Long mengabaikan mereka dan berjalan langsung menuju Zhaoda di depannya. Nak, biarkan aku, Zhaoda, mencicipimu. Zhaoda berkata dengan dingin. Pada saat ini, Zhaoda sangat percaya diri karena dia memiliki api spiritual pada dirinya. Jika Lin Long tidak memiliki api spiritual, dia pasti memiliki peluang untuk mengalahkan Lin Long. Saat dia berbicara, Zhaoda langsung melemparkan gadis kecil di tangannya ke salah satu bawahannya di belakangnya. Pegang dia dengan baik, dia menginstruksikan. Jika dia tidak bisa mengalahkan Lin Long, dia masih memiliki seorang gadis kecil sebagai sandera. Itu sebabnya dia menginstruksikan bawahan itu. Begitu dia melemparkannya, dia segera mengaktifkan ki gelap dan api spiritual di tubuhnya. Jenis api spiritual ini adalah jenis api spiritual hitam. Api spiritual jenis ini tentu saja membuat banyak orang di sekitarnya iri karena tidak ada api spiritual pada dirinya. Namun, di mata Lin Long, api spiritual ini sangat biasa. Oleh karena itu, dia tidak mau repot-repot menggunakan api spiritual dan langsung mengaktifkan ki gelapnya. Nak, kamu sudah mati. Melihat Lin Long tidak memiliki api spiritual pada dirinya, Zhaoda, yang mengira Lin Long tidak memiliki api spiritual, langsung sangat gembira. Saat dia meraum dengan marah, dia langsung menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Lin Long juga membalas dengan telapak tangannya. Bam! Saat energi telapak tangan mengenai, terdengar suara seperti itu. Kemudian, seseorang diterbangkan seperti layang-layang yang talinya putus. Melihat orang yang dikirim terbang, semua orang di sekitarnya tercengang. Itu karena Lin Long bahkan belum menyalakan api spiritualnya. Namun, dia mampu mengirim Zhaoda, yang telah menyalakan api spiritualnya, terbang. Hanya ada satu alasan untuk itu. Kekuatan Lin Long jauh lebih kuat daripada kekuatan Zhaoda. Dia setidaknya adalah seorang ahli di puncak rilem Marsial Overlord. Pada saat itu, pemikiran seperti itu muncul di benak setiap orang. Siapa sebenarnya kamu? Kenapa kamu begitu kuat? Zhaoda, yang sedang berjuang untuk berdiri di kejauhan, mau tidak mau bertanya. Kamu tidak perlu mengetahui hal itu. Saat dia berbicara, Lin Long berjalan menuju pemuda yang sedang menggendong gadis kecil, Xiao Yu. Jangan datang, pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Pada saat yang sama, dia secara tidak sadar mundur. Zhaoda, yang terkuat di antara mereka dan memiliki api spiritual, bukanlah tandingan Lin Long. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingannya? Bocah, cepat tinggalkan tempat ini. Kalau tidak, aku akan membiarkan bawahanku membunuhnya. Saat itu, Zhaoda langsung mengancam. Dia tahu bahwa Lin Long tampaknya sangat memperhatikan gadis kecil itu, jadi dia secara alami menggunakan gadis kecil itu untuk mengancam Lin Long. Iya, jika kamu mendekat, aku akan membunuhnya. Pemuda yang sudah sadar kembali, mengangkat belati di tangannya dan mengancam. Tanpa diduga, Lin Long tidak berhenti berjalan. Melihat Lin Long semakin dekat, pemuda yang merasa terancam itu buru-buru berkata, jika kamu mengambil langkah lagi, aku akan memotong salah satu tangannya. Namun, langkah Lin Long tidak berhenti. Sesaat kemudian, pemuda itu mengatupkan giginya dan langsung menebas tangan gadis kecil itu dengan belati di tangannya. Melihat pemandangan ini, banyak orang di sekitar langsung menoleh. Menurut mereka, gadis kecil itu, Xiao Yu, pasti tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Sebelumnya, Lin Long membuatnya lengah. Sekarang dia berdiri tepat di depannya, bagaimana Lin Long bisa memberinya kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Namun, saat itu, pemuda tersebut hanya merasakan pandangannya kabur. Sesosok tiba-tiba muncul di hadapannya dan meraih belati itu tepat saat hendak menusuk lengan Xiao Yu. Bagaimana bisa secepat itu? Pemuda itu tercengang. Bukan hanya dia, semua orang yang hadir juga tercengang. Kita harus tahu bahwa ada jarak tertentu antara Lin Long dan pemuda itu. Menurut pendapat mereka, bahkan ahli raja bela diri pun mungkin tidak bisa menyelamatkan Xiao Yu pada jarak sejauh itu. Siapa sangka pemuda sebelum mereka mampu melakukannya? Setelah tertegun sejenak, pemuda yang sudah sadar kembali, buru-buru melepaskan tangan gadis kecil itu dan menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Namun, bagaimana mungkin dia bisa melukai Lin Long? Lin Long langsung mengirimnya terbang dengan serangan telapak tangan. Tak hanya itu, Lin Long juga langsung menangkap Xiao Yu yang hendak terjatuh ke tanah. Serangkaian tindakan ini selesai dalam sekali jalan. Benar-benar terlalu kuat, semua orang yang hadir tidak bisa tidak berseru dalam hati mereka. Setelah itu, Lin Long melihat orang-orang yang dibawakan Xiao Da dan berkata, Apa? Apakah kamu masih tidak akan melepaskan orang-orang dari keluarga Liu? Bebaskan orang-orang dari keluarga Liu. Mendengar pertanyaan Lin Long, orang-orang yang dibawa Xiao Da segera melihat ke arah Xiao Da. Pada saat itu, Xiao Da dengan gemetar berdiri dan bersandar ke dinding di belakangnya. Berat, kamu sangat kuat. Namun, izinkan aku memberitahumu satu hal. Di belakangku ada Tuan Su. Xiao Da berkata dengan dingin. 1285. Tuan Su, dia bukan siapa-siapa, kata Lin Long acuh tak acuh. Menurutnya, Tuan Su ini hanya bertanggung jawab atas ras iblis di daerah terdekat. Paling-paling, dia adalah seorang penatua di sebuah kota. Dia bahkan berani memprovokasi raja iblis di wilayah Nancuan, jadi mengapa dia takut dengan ras iblis seperti itu? Kamu benar-benar berani untuk meremehkan Tuan Su. Xiao Da tanpa sadar berkata setelah mendengar kata-kata Lin Long. Dia tidak berusaha menakut-nakuti Lin Long, tapi dia benar-benar merasa Lin Long sangat berani. Dia bukan satu-satunya yang berpikir demikian, semua iblis yang hadir juga berpikiran demikian. Pada saat ini, Liu Dong, yang baru saja berdiri, buru-buru berkata, Tuan Muda, Tuan Su sangat kuat. Terlebih lagi, dia adalah penguasa olah kota hitam selatan, dan memiliki kota hitam selatan sebagai pendukungnya. Liu Dong berkata sambil mengambil Xiao Yu dari tangan Lin Long. Tuan Muda, Anda harus segera meninggalkan tempat ini. Jangan khawatir tentang klan Liu kami. Senyuman tanpa sadar muncul di wajah Lin Long. Dia awalnya mengira pihak lain adalah seorang penatua. Siapa yang mengira bahwa itu hanya Master Aula? Jangan khawatir, kata Lin Long. Bocah, sepertinya kamu tidak akan menitikkan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Jika Tuan Su datang, kamu tidak akan menjadi tandingannya bahkan jika kamu memiliki tiga kepala dan enam tangan. Xiao Da dengan dingin mendengus. Apakah begitu? Setelah mengatakan itu, Lin Long melangkah menuju Xiao Da. Segera, dia tiba di hadapan Xiao Da. Apa yang kamu rencanakan? Xiao Da terkejut. Tidak banyak, kata Lin Long dengan senyum aneh di wajahnya. Lalu, dia menggerakkan telapak tangannya dan menamparkan tubuh Xiao Da beberapa kali. Secara alami, dia memasang segel di tubuh Xiao Da. Kekuatan Xiao Da biasa-biasa saja. Lin Long hanya menggunakan satu batasan, tapi dia sudah tidak mampu menahannya. Dia dengan cepat menjadi berperilaku baik. Begitu Xiao Da menjadi patuh, bawahannya segera melepaskan orang-orang keluarga Liu. Yang terpenting, kekuatan Lin Long terlalu kuat. Dia sama sekali bukan seseorang yang bisa mereka tangani. Bagaimana kamu tahu buku rahasia apa yang dimiliki keluarga Liu? Lin Long bertanya pada Xiao Da. Aku tidak tahu tentang itu. Tuan Sulah yang memberitahuku, kata Xiao Da sambil menggelengkan kepalanya. Lin Long lalu bertanya lagi. Selain itu, Xiao Da tidak tahu apa-apa lagi. Apakah Tuan Su tahu tentang kunjunganmu kali ini? Saat ini, Liu Dong tiba-tiba bertanya. Dia secara alami menanyakan hal ini karena dia khawatir Tuan Su ada di dekatnya dan akan segera membunuh di sini. Kekuatan Lord Su dan kekuatan di belakangnya membuatnya takut. Tuan Su sebenarnya ada di dekat sini. Jika kita tidak kembali terlalu lama, kemungkinan besar dia akan datang. Xiao Da segera berkata. Mendengar kata-kata Xiao Da, ekspresi Liu Dong langsung berubah jelek. Dia buru-buru berkata kepada Lin Long, Tuan Muda, Anda harus segera pergi. Aku baik-baik saja, tapi kalian baik-baik saja, kata Lin Long kepada keluarga Liu. Melihat orang-orang di keluarga Liu, Liu Dong tahu apa yang dimaksud Lin Long. Keluarga Liu mereka tidak memiliki banyak orang yang bisa bertarung. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan, anak-anak, dan orang tua. Begitu Tuan Su membawa orang untuk membunuh mereka, mereka akan menjadi kelemahan mereka. Liu Dong segera berkata, ada sebuah gua di gunung di belakang kita. Ada beberapa susunan rahasia di dalamnya, jadi kita harus bisa bersembunyi untuk sementara waktu. Pada saat itulah keluarga Liu tiba-tiba berlari masuk dari luar dengan panik. Orang ini tidak ada di kediaman keluarga Liu sebelum ini. Dia baru saja kembali dari luar. Ada apa? Mu kecil. Liu Dong mau tidak mau bertanya. Melihat situasi di depannya, Mu kecil tertegun sejenak sebelum dia segera berkata, baru saja, ketika saya kembali dari kota, saya melihat sekelompok setan berjalan ke arah kami. Yang memimpin mereka sepertinya adalah Tuan Su. Melihat ada yang tidak beres, aku buru-buru bergegas kembali. Saat dia berbicara, dia melihat sekeliling dan bertanya, kepala keluarga, apa yang terjadi? Liu Dong tentu saja tidak punya waktu untuk menjelaskan. Sebaliknya, dia berkata dengan ekspresi jelek, keluarga Liu kami dalam masalah. Kemudian, dia langsung berkata kepada keluarga Liu, semuanya, cepat bersembunyi di gua di gunung di belakang kita. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Linlong dan berkata, Tuan muda, ikut kami. Linlong menganggupkan kepalanya. Sekelompok orang dari keluarga Liu bahkan tidak repot-repot mengemas barang-barang mereka. Sebaliknya, mereka langsung berlari menuju gua di gunung di belakang mereka. Apa yang membuat mereka menghela nafas lega adalah Tuan Su belum juga datang bahkan setelah mereka semua memasuki gua dengan selamat. Setelah memasuki gua, Linlong menemukan bahwa memang ada susunan rahasia di sekitar gua. Susunan rahasia ini tidak kuat, tetapi mengingat kekuatan Lord Su, tidak akan mudah baginya untuk menemukannya. Setelah itu, para iblis terus mencari di sekitar dan tidak pergi sama sekali. Jelas, mereka yakin keluarga Liu bersembunyi di dekatnya dan tidak pergi jauh. Selama seseorang tidak terlalu bodoh, tidak sulit untuk menebaknya. Lagi pula, ada terlalu banyak wanita dan anak-anak di keluarga Liu. Bagaimana mungkin mereka bisa meninggalkan tempat itu dalam waktu sesingkat itu? Melihat situasi ini, Liu dong secara alami merasa cemas. Meskipun pihak lain belum menemukannya, jika ini terus berlanjut, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan ditemukan. Bahkan jika pihak lain tidak menemukannya, mereka mungkin terus menjaga area sekitar. Pada saat itu, dia tidak akan mampu menyelesaikan masalah memberi makan begitu banyak orang. Melihat keadaan Liu dong, Linlong mau tidak mau berkata kepadanya, Kepala keluarga Liu, saya dapat membantu Anda melarikan diri. Namun, Anda harus menyetujui satu syarat saya. Tuan Mudalin, kondisi apa yang Anda miliki? Mendengar kata-kata Linlong, Liu dong merasa sedikit khawatir. Ini karena dia memiliki firasat samar bahwa Linlong juga ada di sini untuk mendapatkan panduan rahasia keluarga Liu. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Saya di sini untuk mendapatkan buku panduan rahasia leluhur keluarga Liu Anda, kata Linlong jujur. Tuan Mudalin, Anda telah banyak membantu keluarga Liu kami. Saya, Liu dong, sangat berterima kasih. Namun, maaf, keluarga Liu kami tidak memiliki panduan rahasia apapun. Liu dong menggelengkan kepalanya. Kepala keluarga Liu, Anda harus memperhatikan baik-baik kesulitan yang dihadapi keluarga Liu Anda. Jika saya tidak membantu Anda, keluarga Liu Anda pasti akan ditangkap oleh Tuan Su. Mengapa keluarga Liu Anda harus dihancurkan hanya untuk sesaat? Manual rahasia. Saya hanya melihat manual rahasia Anda. Anda tidak akan dirugikan. Linlong menggelengkan kepalanya. Maaf, keluarga Liu kami tidak memilikinya. Liu dong menjawab dengan cara yang sama sebelum berbalik dan pergi. Linlong tidak cemas. Dia tahu bahwa Liu dong sedang berjuang di dalam hatinya. Benar saja, setelah satu jam, Liu dong kembali ke Linlong. Begitu dia melihat Linlong, dia bertanya, Tuan Lin, apakah benar Anda bisa membiarkan klan Liu meninggalkan tempat ini tanpa cedera? Tentu saja, Linlong mengangguk. Segera setelah itu, dia berkata, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Kekuatan saya telah mencapai ranah Marsial King. Dengan kekuatan ini, akan sangat mudah bagi saya untuk membantu Anda melarikan diri dari pengepungan Lord Su. Saat dia berbicara, Linlong segera melepaskan aura ranah Marsial King miliknya. Tidak hanya itu, nyala api metal spiritual fire menyala di tubuhnya. Pada akhirnya, Linlong bahkan berjalan-jalan di luar sebelum melepaskan boneka rahasia dan membawanya ke Liu dong, mengklaim bahwa itu adalah bawahannya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh wayang rahasia secara alami menyebabkan Liu dong sangat terkejut. Merasakan aura ranah Marsial King Linlong dan kekuatan api spiritual logam, serta fakta bahwa Linlong memiliki bawahan dengan kekuatan yang mirip dengan ahli ranah Marsial King, Liu dong segera merasa seolah-olah dia telah memakan obat penenang. Setelah itu, Liu dong berkata, Tuan Mudalin, Nenek moyang keluarga Liu kami memang telah mewariskan sebuah buku panduan rahasia. Mendengar kata-kata Liu dong, Linlong menghela nafas lega. Lalu, dia bertanya, Lalu kenapa kalian tidak mempraktikkan panduan rahasia itu? Meskipun panduan rahasia itu jauh lebih kuat daripada teknik kultivasi yang saat ini kami latih, pada dasarnya itu adalah momok bagi keluarga Liu kami. Keluarga Liu kami hampir dimusnahkan seribu tahun yang lalu karena teknik kultivasi ini. Liu dong menghela nafas. Mengapa kamu mengatakan itu? Linlong bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu karena teknik kultivasi kita bisa merangsang ora ras iblis, sehingga kita bisa menganggap yang palsu sebagai yang asli. Kita bahkan bisa memasuki kota domain hitam tanpa ketahuan. Tentu saja, tidak ada nenek moyang kita yang dapat menemukannya sampai suatu hari, seorang senior menemukannya. Ketika senior itu menemukannya, keluarga Liu kami berpikir itu adalah hal yang baik. Siapa sangka setelah jangka waktu tertentu, kita akan ditemukan oleh vaksi ras iblis. Fraksi itu secara alami ingin tahu tentang teknik kultivasi kami dan ingin mendapatkannya. Segera setelah itu, mereka membunuh jalan menuju keluarga Liu kami. Mereka kuat, dan bagaimana keluarga Liu kami bisa menjadi tandingan mereka. Pada akhirnya, nenek moyang kami hanya bisa berkompromi dan menyerahkan buku panduan rahasia tersebut. Namun, yang tidak kami duga adalah ras iblis benar-benar mengingkari janji mereka. Setelah mendapatkan buku panduan rahasia tersebut, mereka segera mulai membantai keluarga Liu kami. Pada saat bahaya itu terjadi, seorang ahli ras manusia kebetulan lewat dan membunuh semua ahli ras iblis. Pakar ras iblis itu hanya melihat sekilas pada buku panduan rahasia itu sebelum mengembalikannya kepada kita. Kemudian, dia memperingatkan nenek moyang kita untuk tidak pernah mempraktikkan buku rahasia itu lagi, apapun yang terjadi. Karena presidennya, nenek moyang kita mendengarkan nasihat ahli ras manusia itu. Dan bersumpah bahwa keturunan keluarga Liu kami tidak akan pernah mempraktikkan panduan rahasia itu, apapun yang terjadi. Namun, nenek moyang kita tidak menghancurkan manual rahasia itu. Sebaliknya, mereka menyimpannya di tempat rahasia di keluarga Liu kita. Namun, kami tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, Tuan Su akan menemukannya dan mengirim Sao Da untuk mengancam kami berkali-kali. Sebelumnya, kami menggunakan buku rahasia yang robek untuk menipu mereka. Kami tidak menyangka bahwa mereka akan mengetahuinya, menyebabkan Sao Da menyerang kita secara langsung. Liu Dong menyampaikan pidato yang panjang. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana Tuan Su menemukannya. Lin Long mau tidak mau bertanya. Saya benar-benar tidak tahu. Liu Dong menggelengkan kepalanya. Sao Da berasal dari Fak Si mana? Lin Long bertanya lagi. Sao Da berasal dari keluarga Sao, yang sedikit lebih kuat dari kita. Tentu saja, jika bukan karena dukungan Tuan Su, mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadap kita. Lagi pula, Ras Iblis tidak akan berani melakukan apapun terhadap kita. Izinkan kami bertarung. Namun, karena dukungan Lord Su, Ras Iblis tidak ikut campur dalam masalah ini sama sekali, kata Liu Dong. Apakah begitu? Pedoman rahasianya disembunyikan di makam keluarga Liu kami. Jaraknya cukup jauh dari sini. Saya akan membawa Anda ke sana nanti untuk melihatnya, Tuan Muda, kata Liu Dong. Baiklah, Lin Long mengangguk. 1286. Pada malam hari, Liu Dong memimpin Lin Long keluar gua. Awalnya, Liu Dong sedikit takut. Bagaimanapun, dia menyadari bahwa ada setan di mana-mana setelah keluar. Lord Su pasti berusaha keras untuk menemukan mereka. Namun, penampilan Lin Long membuat Liu Dong menghela nafas lega. Itu karena Iblis tidak memperhatikan mereka bahkan ketika mereka lewat. Satu jam kemudian, mereka berdua tiba di kuburan keluarga Liu. Di tengah malam, akan ada Will O, Dewis yang melompat keluar dari waktu ke waktu. Namun, bagi mereka berdua, hal ini bukanlah hal yang perlu ditakutkan. Lin Long menyadari bahwa kuburan itu ditumbuhi rumput liar. Sepertinya tidak ada yang mengurusnya. Melihat keraguan Lin Long, Liu Dong buru-buru berkata, Tuan Mudalin, ini hanya untuk menutup-nutupi. Untuk mencegah orang lain menyadari bahwa tempat ini tidak biasa, bagian dalamnya sering kali dijaga. Memang benar, setelah berjalan melalui pintu masuk yang sangat tersembunyi ke dalam kuburan, Lin Long menyadari bahwa bagian dalamnya relatif rapi. Jelas sekali bahwa keluarga Liu sering menjaga tempat ini. Setelah berjalan beberapa saat, mereka sampai di tengah kuburan. Pada saat ini, Lin Long menyadari bahwa ada susunan rahasia samar di sini. Yang mengejutkannya adalah meskipun dia memiliki pengetahuan tentang Rune, dia sepertinya tidak terbiasa dengan susunan rahasia tersebut. Pada saat ini, Liu Dong menunjuk keempat batu nisan di samping dan berkata, Tuan Mudalin, di bawah empat batu nisan ini, ada sebuah buku kecil di bawah setiap batu nisan. Ketika keempat buku kecil itu dikumpulkan, itu akan menjadi rahasia lengkapnya panduan teknik budidaya keluarga Liu kami. Apakah begitu? Lin Long mengangguk. Dia mempercayai kata-kata Liu Dong karena masing-masing dari empat batu nisan itu dikelilingi oleh susunan rahasia kecil. Pada saat ini, Liu Dong mulai melafalkan istilah rahasia dalam hati. Setelah selesai, dia langsung berteriak, hancurkan. Dengan itu, batu nisan di depannya terjatuh. Kemudian, sebuah ruang kosong muncul di bawahnya. Liu Dong segera berkata kepada Lin Long, pedoman rahasianya ada di ruang kosong ini. Saat Liu Dong berbicara, dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah karena dia tidak menyentuh apapun. Itu kosong di bawah. Apa yang sedang terjadi? Lin Long mau tidak mau bertanya. Dia juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Liu Dong marah dan menyentuhnya lagi. Namun, dia tetap tidak menyentuh apapun. Kemudian, dia membungku untuk melihat ke dalam, namun tetap tidak melihat apapun. Saat ini, dia hanya bisa memberitahu Lin Long dengan ekspresi jelek, Tuan Mudalin, tidak ada apa-apa. Lin Long tidak berpikir bahwa dia berbohong, karena lingkaran sihir Rize kecil tadi bukan hanya untuk pertunjukan. Apakah seseorang datang ke sini dan mengambilnya? Lin Long mengerutkan kening. Saya tidak tahu. Mari kita lihat apakah ada di bawah batu nisan lainnya. Dengan mengatakan itu, Liu Dong datang ke batu nisan kedua dan mulai melafalkan istilah Rune. Kali ini, istilah Rune yang dia ucapkan jelas berbeda dari yang pertama. Jika mereka terus menggunakan ketentuan Rune pertama, mereka tidak akan bisa membuka batu nisan kedua sama sekali. Jelas sekali bahwa nenek moyang keluarga Liu sangat berhati-hati. Setelah diam-diam melafalkan istilah Rune kedua, Liu Dong berteriak dengan suara rendah, hancurkan. Setelah itu batu nisan kedua jatuh ke tanah. Liu Dong buru-buru meraih ke dalam dan menyentuhnya. Setelah menyentuhnya beberapa kali, ekspresinya berubah lagi karena dia masih tidak bisa merasakan apapun. Bagaimana mungkin, Liu Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kemudian, karena takut Lin Long akan mencurigainya, dia buru-buru berkata kepada Lin Long, Tuan Mudalin, buku petunjuk rahasianya selalu ada di bawah batu nisan. Kami benar-benar tidak mengambilnya sebelumnya. Lin Long tahu bahwa dia tidak berbohong, jadi dia mengerutkan kening dan berkata, bagaimana dengan batu nisan ketiga. Batu nisan ketiga dibuka dengan sangat cepat, dan itu juga dalam istilah Rune lainnya. Namun ekspresi Liu Dong masih jelek karena masih kosong. Liu Dong buru-buru menggunakan istilah Rune keempat untuk membuka batu nisan keempat. Setelah mencapai ke dalam, dia tidak bisa menahan nafas lega karena dia menemukan sebuah buku kecil. Sekilas, dia menyadari bahwa itu adalah buklet keempat. Lin Long mengambilnya dan memastikan bahwa itu memang salah satu dari empat buklet. Namun, sekarang hanya ada satu, dan tidak ada cara untuk mengolahnya sama sekali. Ketika dia melihat Liu Dong yang cemas, Lin Long segera berkata, Patriark Liu, pikirkan baik-baik. Apakah ada yang tahu tentang tempat ini dan tiga istilah rahasia di dalamnya, lalu membawanya pergi. Setelah memikirkannya, Liu Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, Hanya ada satu orang yang datang ke sini bersamaku, tetapi tidak mungkin dia membawanya pergi karena dia adalah putraku, dan dia hanya tahu sedikit tentang Rune. Itu mustahil baginya untuk membuka batu nisan ini. Lalu mungkinkah itu orang lain? Lin Long bertanya. Tidak. Di seluruh keluarga Liu, selain aku, tidak ada seorang pun yang mengetahui istilah-istilah Rune ini, kata Liu Dong. Kalau begitu, ayo kita pergi menemui putramu dulu, kata Lin Long. Lin Long juga mengetahui tentang putra Liu Dong. Dia jauh lebih tua dari Xiao Yu, dan sudah berusia 17 atau 18 tahun. Itulah satu-satunya cara, kata Liu Dong tak berdaya. Meskipun dia yakin bukan putranya yang melakukannya, tidak ada petunjuk lain untuk saat ini. Segera, keduanya kembali ke gua. Begitu mereka kembali, mereka secara alami pergi mencari putra Liu Dong, Liu Yiming. Namun, ekspresi mereka dengan cepat berubah menjadi jelek karena Liu Yiming tidak ada di dalam gua. Apa yang telah terjadi? Liu Dong segera bertanya kepada kedua penjaga yang menjaga gua tersebut. Baru saja, Tuan Muda Liu mengatakan bahwa dia akan keluar untuk mencari udara segar, dan kami pikir tidak ada yang salah, jadi kami membiarkan dia keluar. Siapa yang tahu dia akan menghilang? Kata kedua penjaga itu dengan ekspresi jelek. Ekspresi. Kamu, Liu Dong sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Ayo keluar dan melihat-lihat, kata Linlong. Mengetahui bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang, Liu Dong hanya bisa mengikuti Linlong keluar. Tentu saja, Liu Dong sangat cemas. Jika Liu Yiming benar-benar tidak dapat ditemukan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Setelah mencari beberapa saat, Linlong tidak menemukan Liu Yiming, namun dia masih menemukan jejak yang ditinggalkannya. Segera, mereka berdua mengikuti jejaknya. Setelah mengejar beberapa saat, ekspresi mereka berubah menjadi jelek karena terlihat jelas ada sekelompok setan yang tinggal di sekitarnya, jadi mereka langsung menutupi jejak yang ditinggalkan oleh Liu Yiming. Selain itu, ada setan yang datang dan pergi dari waktu ke waktu, jadi Linlong sebenarnya tidak bisa mengetahui ke arah mana Liu Yiming pergi. Mungkinkah dia pergi ke arah kuburan? Lalu, Linlong bertanya. Liu Yiming adalah yang paling mencurigakan. Jika dia benar-benar mengambilnya, mungkin saja dia akan pergi ke kuburan sekarang. Segera keduanya pergi ke kuburan lagi. Setelah beberapa saat, mereka sampai di luar kuburan lagi. Kali ini, senyuman muncul di wajah Linlong karena dia menemukan ada seseorang di dalam. Itu pasti Liu Yiming. Keduanya segera berjalan menuju kuburan. Benar saja, begitu mereka memasuki kuburan, mereka melihat Liu Yiming di depan batu nisan keempat. Dia sepertinya mencoba membuka batu nisan itu. Namun, setelah mencoba beberapa kali, terminologi runenya salah dan dia tidak dapat membuka batu nisan. Setelah memastikan bahwa Liu Yiming adalah orang yang menyelinap untuk membuka batu nisan, ekspresi Liu Dong menjadi lebih buruk. Dia berkata dengan dingin, Yiming, apa yang kamu lakukan? Liu Yiming tanpa sadar menoleh dan menyadari bahwa itu adalah ayahnya dan Linlong. Dia terkejut. Ayah? Aku, aku baru saja datang untuk melihat apakah barang-barang di sini telah dicuri. Liu Yiming berkata dengan suara rendah. Aku bahkan belum mengajarimu tentang rune. Bagaimana kamu tahu cara membuka batu nisan menggunakan terminologi rune? Liu Dong berkata dengan wajah hitam. Dia benar-benar tidak menyangka putranya akan menipunya. Aku, aku, Liu Yiming terdiam beberapa saat. Bicaralah, apakah kamu yang mengambil ketiga buklet itu? Liu Dong meraung lagi. Kali ini, Liu Yiming sebaiknya menutup mulutnya. Jelas sekali, meskipun dia tidak mengambil ketiga buklet itu, itu ada hubungannya dengan dia. Katakan sejujurnya. Kalau tidak, aku tidak keberatan membatasimu. Linlong berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata Linlong, tubuh Liu Yiming gemetar. Namun, dia tetap tutup mulut. Bajingan, kamu benar-benar meminta pemukulan. Beraninya kamu mencuri barang-barang peninggalan nenek moyang kita yang mempengaruhi nasib keluarga kita. Liu Dong, yang kesal karena Liu Yiming tidak memenuhi harapannya, langsung bergegas mendekat dan dengan kejam menamparkan wajah Liu Yiming. Pa, pa, pa. Setelah menamparkan Liu Yiming beberapa kali, wajah Liu Dong memerah. Saat itulah Liu Yiming berhenti. Namun, Liu Yiming masih tidak bersuara. Ini benar-benar membuat marah Liu Dong. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak mungkin begitu kejam pada putranya sendiri. Patriark Liu, biarkan aku yang melakukannya. Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Oke, saat ini, Liu Dong hanya bisa berkata begitu. Linlong segera berjalan mendekat dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung membatasi tubuh Liu Yiming. Setelah pembatasan ini diberlakukan, bagaimana Liu Yiming yang lemah bisa menahannya? Dengan sangat cepat, dia dengan patuh mengaku. Ayah, ketiga buku kecil itu memang saya curi. Liu Yiming berkata dengan jujur. Bagaimana kamu belajar tentang Rune? Di mana mereka sekarang? Liu Dong berkata dengan dingin. Nona Su Ling Feng lah yang mengajari saya. Saya sudah memberikannya kepada Nona Su Ling Feng. Kata Liu Yiming. Apa, kamu benar-benar memberikannya kepada Su Ling Feng begitu saja? Liu Yiming sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Siapa Su Ling Feng ini? Linlong bertanya. Dia adalah putri dari keluarga Su di dekat kota Saoma. Yiming selalu menyukai dan mengejarnya. Namun, pengejaran semacam ini hanya membuatnya bisa dekat dengannya. Dia tidak mendapatkan cintanya. Tentu saja saya tidak menyangka Yiming akan memiliki hubungan seperti itu. Namun, saya tidak berpikir untuk menghentikannya. Saya selalu berpikir bahwa dia akan menabrak tembok selatan dan berbalik. Siapa yang menyangka bahwa untuk menjilat pihak lain, Yiming justru memberikan buku panduan rahasia peninggalan leluhurnya. Liu Dong berkata dengan marah. Apakah begitu? Linlong mengangguk. Kemudian, dia memandang Liu Yiming dan berkata, Apakah kamu sendiri yang memberikannya padanya atau dia yang memintanya? Dia menanyakannya padaku. Dia berkata bahwa keluarga ku memiliki beberapa panduan rahasia yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Dia bertanya padaku apakah aku bisa mendapatkannya. Jadi, aku memikirkan cara untuk mengeluarkannya dan kemudian memberikannya padanya. Kata Liu Yiming. Apakah Suling Feng itu masih di kota Saoma? Linlong buru-buru bertanya. Dia seharusnya masih di sana. Aku berjanji padanya bahwa dia akan mengirimkan yang terakhir dalam beberapa hari. Kata Liu Yiming. Kalau begitu, ayo segera pergi ke kota Saoma. Linlong segera berkata. Kemudian, mereka bertiga langsung pergi ke kota Saoma. 1287. Keesokan paginya ketika mereka tiba di kota Saoma. Liu Yiming, masuk dan pancing Suling Feng keluar. Kami akan menunggumu di luar, kata Linlong kepada Liu Yiming. Dengan akal sehatnya yang kuat, dia tidak merasakan adanya ahli di keluarga Liu. Dia tidak khawatir Liu Yiming akan melarikan diri, jadi dia membiarkan Liu Yiming masuk sendirian. Bagaimanapun, saat itu siang hari bolong. Jika dia masuk bersama Suling Feng, dia harus menangkapnya. Iya, Tuan Mudalin, kata Liu Yiming dan berjalan ke halaman keluarga Liu. Liu Yiming sering datang ke kediaman keluarga Su. Para penjaga sangat mengenalnya, jadi mereka tidak menghentikannya. Dengan sangat akrab, Liu Yiming tiba di luar kamar Suling Feng. Ling Feng? Ling Feng, Liu Yiming memanggil dengan lembut. Kaca. Jendela kamar Suling Feng terbuka. Melihat Liu Yiming, Su Ling Feng mengerutkan kening dan berkata, Liu Yiming, kamu akhirnya sampai di sini. Liu Yiming berkata dengan canggung, Ling Feng, terjadi sesuatu, jadi aku terlambat. Apakah kamu membawa jilid terakhir? Su Ling Feng langsung bertanya. Iya, jawab Liu Yiming. Kalau begitu cepat keluarkan, Su Ling Feng tidak bisa menahan senyum. Tetapi, saya tidak membawanya masuk. Saya meninggalkannya di luar, kata Liu Yiming dengan ekspresi gelisah. Ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak membawanya masuk? Su Ling Feng mengerutkan kening dan memarahi. Dalam perjalanan ke sini, saya tidak sengaja menjatuhkan buku itu ke tanah. Buku itu ternoda lumpur, jadi saya menyekannya dengan air. Sekarang, saya menaruhnya di tempat tersembunyi untuk dikeringkan. Anda tahu, saya tidak mau kamu melihat hal-hal kotor, kata Liu Yiming. Sungguh, itu adalah buku rahasia keluarga Liu Mu. Bagaimana kamu bisa membiarkannya seperti itu? Bagaimana jika orang lain mengambilnya? Bawa aku ke sana secepatnya, kata Su Ling Feng cepat. Liu Yiming biasanya sangat baik padanya. Seperti yang dikatakan Su Yiming, dia tidak ingin dia melihat hal-hal kotor. Jadi, dia tidak menyangka Liu Yiming akan berbohong padanya. Kalau begitu ikuti aku, kata Liu Yiming. Su Ling Feng buru-buru keluar dari kamarnya dan mengikuti di belakang Liu Yiming. Nona, mau kemana? Seorang penjaga bertanya ketika mereka meninggalkan pintu. Aku akan keluar untuk mengambil sesuatu, kata Su Ling Feng santai. Penjaga itu tidak curiga dan membiarkan Su Ling Feng pergi. Tidak lama kemudian, Su Ling Feng mengikuti Liu Yiming ke sebuah pohon di gunung belakang keluarga Su. Ini adalah jalan yang harus dilalui Liu Yiming untuk sampai ke keluarga Su. Setelah sampai di sini, Liu Yiming berhenti. Liu Yiming, di mana bukunya? Begitu dia tiba, Su Ling Feng segera melihat sekeliling, tetapi dia tidak dapat menemukan buku itu. Apakah kau berbohong padaku? Memikirkan sesuatu, Su Ling Feng segera menjadi waspada. Benar, dia berbohong padamu. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba keluar dari balik pohon. Itu adalah Lin Long. Setelah itu, Liu Dong juga berjalan dari pohon terdekat. Apa yang sedang kamu lakukan? Su Ling Feng mau tidak mau bertanya. Kemudian, dia melihat ke arah Liu Yiming dan berkata dengan heran, Liu Yiming, saya tidak menyangka kamu akan berbohong kepada saya. Melihat penampilannya, dia tidak pernah mengira Liu Yiming akan berbohong padanya. Ling Feng, aku terpaksa melakukan ini. Liu Yiming berkata dengan ekspresi pahit. Lalu apa yang kamu inginkan? Su Ling Feng mengerutkan kening. Kami tidak menginginkan apapun. Kami hanya ingin Anda menyerahkan tiga buku yang diberikan Liu Yiming kepada Anda. Lin Long berkata langsung. Buku-buku itu diberikan kepadaku oleh Liu Yiming. Mengapa aku memberikannya kepadamu? Su Ling Feng mencibir. Setelah itu, dia memandang Liu Yiming dan berkata, Liu Yiming, kamu masih berhutang satu buku terakhir padaku. Liu Yiming berkata dengan ekspresi pahit, Ling Feng, maafkan aku. Aku tidak bisa melakukannya. Tidak bisa melakukannya. Jika Anda tidak bisa melakukannya, pergilah ke neraka. Kata Su Ling Feng dengan marah. Mendengarkan kata-kata mereka, Liu Dong juga marah. Dia marah karena Liu Yiming tidak memperjuangkannya dan disihir oleh seorang wanita. Dia dengan dingin berkata kepada Liu Yiming, Yiming, kamu adalah pria yang bermartabat, namun kamu diperintah oleh seorang wanita. Skandal yang luar biasa, apalagi buku rahasia ini awalnya milik keluarga Liu kami, bukan keluarga Su miliknya. Paman Liu, Liu Yiming berkata bahwa dia akan memberikannya kepadaku. Mengapa kamu begitu peduli? Su Ling Feng mau tidak mau berkata. Saya berkata, Su Ling Feng, sepertinya Anda masih belum memahami situasinya. Saat ini, kamilah yang menginginkan buku-buku itu kembali dari Anda. Kami tidak berhutang apapun padamu. Liu Dong berkata dengan dingin. Liu Yiming telah memberikannya kepadaku. Bagaimana kamu bisa memintanya kembali? Su Ling Feng memutar matanya ke arah Liu Dong. Kamu, Liu Dong sangat marah sehingga dia mengangkat tangannya. Jika bukan karena ayahmu dan aku akrab satu sama lain, aku pasti sudah memukulnya dengan telapak tanganku. Liu Dong berkata dengan marah. Saat Liu Dong marah, sesosok muncul. Lin Long telah tiba di sisi Su Ling Feng. Su Ling Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Namun, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bersuara. Telapak tangan Lin Long telah menamparkan punggungnya. Pada saat itu, dia bahkan tidak dapat berbicara. Dia ingin berjuang, tapi dengan kekuatannya yang lemah. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Lin Long? Dia langsung ditahan oleh Lin Long. Liu Yiming, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak menyelamatkanku? Su Ling Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Liu Yiming. Seolah-olah Liu Yiming menyelamatkannya adalah hal yang biasa. Aku, Liu Yiming tersenyum pahit. Wanita, Yiming kami tidak berhutang apapun padamu di masa depan. Liu Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Su Ling Feng, cepat keluarkan ketiga buku itu. Lin Long dengan dingin berkata sambil melihat ke arah Su Ling Feng yang sedikit tampan. Liu Yiming telah memberikan buku itu kepadaku. Itu sudah menjadi milikku. Bagaimana aku bisa mengembalikannya padamu? Su Ling Feng berkata lagi. Apakah begitu? Lin Long mencibir. Kemudian, dia langsung membatasi tubuh Su Ling Feng. Setelah menderita beberapa saat, Su Ling Feng langsung menyerah. Dia membuka mulutnya dan berkata, ketiga buku itu bukan milikku. Jika mereka tidak menyerangmu, lalu dimanakah mereka? Lin Long berkata dengan suara yang dalam. Dia sudah mempunyai kecurigaan seperti ini. Sayangnya, tebakannya benar. Saya telah memberikannya kepada Tuan Muda Wade dari Tai King Cheng. Kata Su Ling Feng. Mendengar kata-kata Su Ling Feng, Liu Yiming tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ling Feng, bukankah sudah kubilang kamu tidak boleh memberikannya kepada Wade? Mengapa kamu memberikannya padanya? Buku-buku itu sudah menjadi milikku. Mengapa kamu peduli kepada siapa aku memberikannya? Su Ling Feng mengerutkan kening. Kamu, Liu Yiming tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Pada saat ini, bagaimana mungkin Lin Long tidak melihat hubungan di antara mereka? Liu Yiming menyukai Su Ling Feng, tetapi Su Ling Feng tidak menyukainya. Sebaliknya, dia menyukai Wade. Dia bahkan memberikan buku panduan rahasia keluarga Liu yang dicuri Liu Yiming kepada Wade. Siapa Wade? Lin Long bertanya. Wade adalah putra penguasa kota Tai King Cheng. Jawab Su Ling Feng. Kapan kamu memberikannya padanya? Lin Long bertanya. Selama tiga bulan berturut-turut, saya memberinya satu setiap bulan. Kata Su Ling Feng. Saat ini, Liu Yiming dengan enggan berkata, Ling Feng, apakah kamu masih mencintai Wade? Apakah kamu tidak pernah berubah? Apakah kamu baru saja berbohong padaku sebelumnya? Benar, aku suka Wade. Aku pernah berbohong padamu sebelumnya. Su Ling Feng tidak merasa terganggu saat dia mengatakannya secara langsung. Liu Yiming tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Ling Feng, ada apa denganku? Aku bahkan mempertaruhkan nyawaku untuk mencuri buku rahasia keluarga untukmu. Lin Long tanpa ekspresi saat dia menyaksikan adegan ini. Dia telah melihat hal seperti itu berkali-kali di dunia ini. Biasanya, dia tidak akan peduli dengan hal seperti itu. Tapi hari ini, dia merasa harus membuat Liu Yiming menghadapi kenyataan. Namun sebelum itu, Lin Long terlebih dahulu menanyakan tentang ketiga buku tersebut. Segera setelah itu, dia bertanya, Su Ling Feng, apakah ketiga buku itu masih ada di tangan Wade? Apakah dia bertanya tentangnya? Saya tidak tahu apakah ketiga buku itu ada di tangan Wade. Dia sempat menanyakannya dan mengatakan bahwa buku itu belum lengkap dan dia tidak bisa mengolahnya. Saat saya bilang masih ada satu buku lagi, dia mendesak. Saya untuk mendapatkan yang terakhir sesegera mungkin. Jawab Su Ling Feng. Mengetahui bahwa dia tidak akan dapat memperoleh informasi lebih lanjut, Lin Long segera berkata kepada Su Ling Feng, Su Ling Feng, saya akan memberi Anda dua pilihan. Yang pertama adalah menikahi Liu Yiming, dan yang lainnya adalah melumpuhkan kultifasi Anda. Setelah itu-itu, kamu bisa pergi mencari Wade. Bolehkah aku memilih ini? Tidakkah kamu akan mempersulitku? Su Ling Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Long. Tidak, aku akan menepati janjiku. Bahkan mereka tidak bisa mengubahnya. Lin Long menjawab dengan tenang. Oke, kalau begitu aku pilih. Dengan itu, Su Ling Feng melirik Liu Yiming di sisi berlawanan. Saat ini, Liu Yiming sangat gugup. Namun, dia merasa Su Ling Feng pasti akan memilih untuk menikah dengannya. Lagi pula, sebagai seorang kultifator, bagaimana dia bisa memilih untuk melumpuhkan kultifasinya? Setelah melirik Liu Yiming, Su Ling Feng tanpa tergesa-gesa berkata, saya memilih opsi kedua. Melumpuhkan kultifasi saya. Apa? Mendengar kata-kata Su Ling Feng, Liu Yiming tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya karena terkejut. Dia tidak menyangka Su Ling Feng benar-benar membuat pilihan seperti itu. Bahkan Liu Dong merasa hal itu agak tidak terbayangkan. Baiklah, Lin Long segera mengangguk. Setelah tertegun sejenak, Liu Yiming tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Su Ling Feng dan berteriak, Ling Feng, mengapa kamu lebih memilih melumpuhkan kultifasimu daripada memilikku? Karena aku tidak menyukaimu. Aku menyukai Wade, kata Su Ling Feng dengan tegas. Mendengar kata-kata Su Ling Feng, Liu Yiming sangat kecewa dan langsung duduk di tanah. Meskipun Su Ling Feng ada di depannya, dia mengabaikannya. Pada saat ini, Liu Yiming dapat dengan jelas melihat bahwa Su Ling Feng tidak memiliki hatinya. Tuan Mudalin, tolong selamatkan Yiming. Melihat penampilan Liu Yiming yang benar-benar kecewa, Liu Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon kepada Lin Long. Lin Long segera menggelengkan kepalanya. Ini urusannya sendiri. Tidak ada yang bisa membantunya. Kemudian, Lin Long memandang Su Ling Feng dan berkata, Su Ling Feng, saya menepati janji saya. Namun, saya tidak akan membiarkan Anda pergi begitu saja. Anda hanya bisa mendapatkan kembali kebebasan Anda setelah saya mendapatkan ketiga buku itu. Apakah Anda memahami? Saya mengerti. Su Ling Feng segera berkata. Alasan mengapa Lin Long melakukan ini bukan untuk membantu Su Ling Feng, tetapi untuk membiarkan Liu Yiming melihat fakta bahwa beberapa hal tidak dapat diperoleh tidak peduli berapa banyak usaha yang dia lakukan. Memilih waktu yang tepat untuk mundur adalah jalan yang benar. Tentu saja, apakah Liu Yiming bisa keluar dari situasi ini bergantung pada dirinya sendiri. Baiklah, kepala keluarga Liu, ayo kembali dan selesaikan masalah keluarga Liu muter lebih dahulu. Kata Lin Long. Kemudian, dia langsung membawa beberapa dari mereka ke lokasi gua. 1288. Setelah kembali ke puncak gunung, Lin Long memimpin beberapa dari mereka ke dalam gua. Tuan Mudalin, bagaimana kita menghadapi Tuan Su dan iblis lainnya? Liu Dong bertanya setelah memasuki gua. Tidak perlu melakukan itu. Kalian tinggal saja di dalam gua dan serahkan sisanya padaku, kata Lin Long dengan tenang. Tuan Mudalin, ada lusinan. Bisakah Anda menanganinya sendirian? Liu Dong tidak bisa tidak khawatir. Jangan khawatir, kata Lin Long. Kemudian, Lin Long tidak membuang waktu lagi dan berjalan keluar gua. Liu Dong dan yang lainnya tentu saja ingin membantu, tetapi karena Lin Long berkata demikian, mereka hanya bisa terus tinggal di dalam gua. Meskipun dia berurusan dengan iblis sendirian, Lin Long tidak ingin menantang mereka secara langsung karena jumlahnya terlalu banyak. Tidak baik jika salah satu dari mereka lolos. Ada iblis yang lebih kuat di belakang iblis ini dan Lin Long tidak ingin memprovokasi mereka. Meskipun dia tidak takut akan masalah, tidak bijaksana baginya untuk melakukannya sekarang. Oleh karena itu, Lin Long memilih untuk mengalahkan mereka satu per satu. Lin Long pertama kali menangani iblis-iblis ini dari pinggiran. Bagaimana iblis-iblis ini bisa menjadi tandingannya? Mereka praktis dimusnahkan saat terlihat. Ketika Lin Long hampir selesai dengan mereka, dua puluh setan berkumpul dan mengepung Lin Long. Siapa kamu? Berani sekali. Kamu bahkan berani menyinggung ras iblis kami. Melihat sang toko utama dikelilingi oleh para iblis, Lord Su yang tadinya cemas akhirnya menghela nafas lega. Dengan begitu banyak iblis yang mati, dia secara alami dapat melihat bahwa hanya ada satu lawan. Tidak masalah siapa aku. Yang penting kamu akan mati di sini, kata Lin Long dengan tenang. Bagaimana mungkin? Kamu baru saja menyelinap ke arah kami. Bagaimana kamu bisa menang melawan begitu banyak dari kami? Tuan Su berkata dengan dingin. Lord Su tampak seperti pria parubaya dan wujud aslinya adalah seekor banteng liar. Alasan mengapa Lord Su berpikir demikian adalah karena dia tidak bisa melihat kekuatan sebenarnya Lin Long. Jika dia tahu bahwa kekuatan Lin Long telah mencapai alam Raja Beladiri, dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Membunuh. Setelah itu, Lord Su memberi perintah, dan iblis-iblis itu segera mengaktifkan energi mereka yang dalam. Namun, sebelum mereka dapat mengaktifkan kimen dalam mereka, Lin Long telah menyerang Lord Su. Kecepatan Lin Long sangat cepat sehingga rahang Lord Su terjatuh. Di tengah kekacauan itu, dia buru-buru menyerang dengan serangan telapak tangan. Namun, ketika energi telapak tangannya mendarat, ia terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Pada saat ini, iblis lain akhirnya mengaktifkan energinya dan menyerang Lin Long. Lin Long segera menggunakan energi pertahanannya. Bang, bang, bang. Segera, kekuatan di dalam jumlah yang tidak diketahui menyerang tubuhnya. Bocah, siapa yang memintamu menjadi begitu sombong? Apakah kamu sudah mati? Lord Su, yang melihat pemandangan ini dari kejauhan, mengatupkan giginya dan berbicara. Meskipun dia terlempar karena serangan telapak tangan Lin Long, dia tidak mati. Dia hanya terluka parah. Dia tidak tahu bahwa Lin Long tidak ingin dia mati begitu cepat. Kalau tidak, serangan telapak tangan itu akan membunuhnya. Dengan sangat cepat, Lord Su melebarkan matanya karena terkejut karena dia menemukan bahwa Lin Long baik-baik saja setelah kekuatan Ki menghantamnya. Sebaliknya, dia masih berdiri di tempat yang sama, seolah kekuatan Ki tidak menyerangnya sama sekali. Tidak hanya Tuan Su, tetapi iblis lain di sekitarnya juga melebarkan mata dan mulutnya karena terkejut. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kabarmu? Lalu, mereka semua berteriak kaget. Mereka telah melihat begitu banyak kekuatan Ki menyerang Lin Long dengan mata kepala mereka sendiri. Siapa yang mengira Lin Long baik-baik saja? Lin Long tidak mengatakan sepatah katapun. Dia langsung mengaktifkan kekuatan Ki-nya dan menyerang iblis di sekitarnya. Para iblis buru-buru mengaktifkan Ki mendalam mereka dan menyerang Lin Long. Namun, kali ini, tidak ada kekuatan Ki mereka yang mengenai Lin Long. Alasannya sangat sederhana. Lin Long telah mengaktifkan api angin melayang. Jangkauan serangan drifting wind flame sangat luas. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan Ki dari iblis yang dapat menemukan celah untuk menyerangnya. Ki mendalam dari api angin yang melayang seperti badai yang melanda iblis. Bang, Bang, Bang. Dengan suara seperti itu, semua iblis terlempar. Cepat lari. Lawan mereka begitu kuat, bagaimana mungkin mereka masih tega untuk terus bertarung? Satu demi satu, mereka berbalik dan lari. Bagaimana mungkin Lin Long memberi mereka kesempatan? Satu demi satu, dia mengejar iblis-iblis itu dan membunuh mereka. Pada akhirnya, dia tiba di samping Lord Su, yang sudah terluka parah. Kamu, kamu adalah ahli rilem marsial king tingkat menengah. Lord Su tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat Lin Long. Dia merasa jika Lin Long tidak memiliki kekuatan sekuat itu, dia tidak akan mampu menghadapi iblis dengan mudah. Bisa dibilang begitu, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Tuhan, tolong biarkan aku pergi. Aku tidak pernah berpikir untuk melawanmu, Lord Su dengan cepat berkata setelah memastikan bahwa Lin Long adalah ahli rilem marsial king tingkat menengah. Lin Long langsung bertanya, katakan padaku, bagaimana kamu tahu bahwa keluarga Liu memiliki panduan rahasia seperti itu? Penguasa kota memintaku untuk datang dan mengambilnya. Aku bahkan tidak tahu bagaimana keluarga Liu memiliki buku panduan rahasia seperti itu, kata Tuhan Su dengan wajah cemberut. Penguasa kota-kota Hei Nan, pantas saja kamu bisa membawa begitu banyak orang, Gumam Lin Long. Lalu, dia dengan dingin berkata, selain ini, apa lagi yang kamu tahu? Selain itu, saya tidak tahu apa-apa lagi, Lord Su menggelengkan kepalanya. Karena itu masalahnya, tidak ada gunanya membiarkanmu tetap hidup, kata Lin Long. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, penguasa kota-kota Hei Nan pasti tidak akan melepaskanmu. Lord Su dengan cepat berteriak ketika dia melihat Lin Long berniat membunuhnya. Lin Long mengabaikannya. Namun, Lin Long tidak langsung membunuhnya. Sebaliknya, dia membatasi dirinya untuk memastikan bahwa dia tidak berbohong. Lalu, dia membunuhnya dengan serangan telapak tangan. Persis seperti itu, Lord Su dan kelompok iblisnya terbunuh. Setelah itu, Lin Long membiarkan Liu Dong dan yang lainnya keluar dari gua. Saat mereka keluar, Liu Dong dan yang lainnya masih sangat berhati-hati. Namun, ketika mereka melihat Lin Long telah membunuh semua iblis, mereka terkejut. Mereka benar-benar tidak menyangka Lin Long bisa melakukan ini. Baiklah, aku tidak membutuhkan kalian lagi. Bawa mereka keluar dari sini dulu, kata Lin Long pada Liu Dong. Terima kasih, Tuan Mudalin, Liu Dong segera berkata. Kemudian, Lin Long memimpin mereka menuju wilayah utara ras manusia. Tuan Su dan iblis lainnya sudah mati. Keluarga Liu mendapat masalah besar. Tidak mungkin mereka bisa tinggal di wilayah ras iblis. Mereka hanya bisa berangkat ke wilayah ras manusia. Meskipun wilayah ras iblis tidak dijaga ketat, mustahil bagi mereka untuk pergi sendirian. Namun, berbeda dengan Lin Long. Lin Long menggunakan kehendak ilahi yang kuat untuk membiarkan mereka mengelilingi iblis. Bahkan jika mereka bertemu setan di sepanjang jalan, Lin Long bisa langsung membunuh mereka. Tempat ini sangat dekat dengan wilayah ras manusia. Oleh karena itu, Lin Long hanya membutuhkan dua hari untuk membawa mereka ke wilayah utara ras manusia. Sepanjang jalan, mereka secara alami bertemu dengan beberapa setan. Namun, mereka langsung dibunuh oleh Lin Long. Mereka sama sekali tidak menimbulkan ancaman apapun bagi mereka. Kemudian, setelah mengarahkan mereka ke tempat yang dituju, Lin Long kembali ke wilayah hitam. 1289 Setelah kembali ke wilayah hitam, Lin Long segera membawa Suling Feng ke kota Taiking. Pada saat ini, budidaya Suling Feng secara alami telah dilumpuhkan olehnya. Segera, mereka tiba di gerbang kota-kota Taiking. Karena dia khawatir Suling Feng akan masuk sendirian, Lin Long mengikutinya masuk. Karena Suling Feng sering datang ke kota Taiking, penjaga di gerbang kota segera mengizinkannya masuk. Saat giliran Lin Long, dia langsung dihentikan. Suling Feng segera menghampiri dan berkata, Tuanku, ini kakak laki-laki saya. Tolong biarkan dia masuk. Pada saat yang sama, dia memasukkan beberapa koin ke dalam saku penjaga. Baru setelah itu Lin Long diizinkan memasuki kota. Setelah memasuki kota, Suling Feng membawa Lin Long langsung ke kediaman Wade. Penguasa kota-kota Taiking memiliki tiga putra, dan Wade adalah anak tertua. Ketika mereka sampai di kediaman Wade, penjaga di pintu masuk sekali lagi menghentikan Lin Long. Suling Feng buru-buru memperkenalkannya kepada mereka. Dia kakak laki-lakimu. Penjaga itu memandang Lin Long dengan bingung. Iya, tolong beritahu Tuan Muda Wade, kata Suling Feng. Baiklah, Nona Su, harap tunggu sebentar. Saya akan memberitahu Tuan Muda Wade. Saat dia berbicara, penjaga itu segera masuk. Suling Feng tidak masuk, melainkan menunggu di luar bersama Lin Long. Tidak lama kemudian, penjaga itu kembali. Dia tidak sendirian. Di sampingnya ada iblis lain yang tampak seperti pria parubaya. Lin Long tahu bahwa iblis ini pasti ada di sini untuk melihat apakah ada yang salah dengan dirinya. Setelah menatap Lin Long beberapa saat, iblis parubaya itu berkata, Nona Su, silakan masuk. Segera setelah itu, pihak lain membawanya dan Lin Long masuk, dan menyuruh mereka menunggu di aula besar, mengatakan bahwa Wade akan segera tiba. Setelah beberapa saat, monster klan yang tampak muda masuk ke aula. Wajah iblis ini dipahat, dan dia terlihat agak tampan. Seharusnya itu Wade, pikir Lin Long dalam hati. Benar saja, kegembiraan segera muncul di wajah Suling Feng ketika dia melihat iblis muda itu. Dia buru-buru berkata, Salam, Tuan Muda Wade. Ya, jawab Wade, sebelum langsung duduk di ujung meja. Ini kakak laki-lakimu, tanya Wade. Ya, Tuan Muda Wade, jawab Suling Feng. Tapi, kenapa aku belum pernah mendengarmu menyebutkannya sebelumnya? Wade sedikit bingung. Sebelumnya, saya hanya tidak ingin menceritakannya kepada Lord Wade, saya harap Anda dapat memaafkan saya. Suling Feng buru-buru berkata, Lalu kenapa kamu membawanya kali ini? Aku selalu mengatakan bahwa aku tidak suka orang lain mengikutimu ke kota ras iblis kami. Setiap kali aku mengizinkanmu masuk, sudah cukup banyak gosip, kata Wade dengan sedih. Tuan Wade, alasan mengapa kakakku diizinkan masuk kali ini adalah karena buku rahasia itu, kata Suling Feng. Apa hubungannya dengan manual rahasia? Wade memandang Lin Long dengan curiga. Apakah itu berarti kamu telah mendapatkan buku panduan rahasia jilid keempat? Itu benar, aku sudah memperoleh jilid keempat. Namun, meskipun aku memperoleh keempat jilid itu, aku mungkin tidak dapat mempelajarinya. Kakakku telah mempelajari buku petunjuk rahasia ini dan mengetahui beberapa alasan dibaliknya. Sangat menarik, kemungkinan besar kamu akan memahami panduan rahasia ini dengan lebih baik. Itu sebabnya aku membawa saudaraku ke sini, kata Suling Feng. Apakah begitu? Wade menganggup dan berkata, kalau begitu, Lin Feng, bawakan aku jilid keempat. Ya, Tuan Wade, saat dia berbicara, Suling Feng segera mengeluarkan sebuah buku kecil dan menyerahkannya kepada Wade. Wade segera menerimanya dan membaliknya. Setelah membolak baliknya sebentar, dia menyimpannya di dadanya. Pada saat ini, suara, Woshu Woshu Woshu, terdengar dari luar aula. Para ahli sebenarnya telah tiba di aula. Lin Long mau tidak mau merasa ada sesuatu yang salah. Sebelum dia bisa memikirkan cara untuk menghadapinya, beberapa ahli ranah Marsial King telah bergegas ke aula. Wade terkejut ketika dia melihat masuknya ras iblis secara tiba-tiba. Kemudian, dia berkata kepada setan pertama yang masuk, Ayah, mengapa ayah masuk? Terbukti, iblis ini adalah penguasa kota Tai King Cheng. Grandmaster Harry berkata bahwa kamu akan menghadapi bahaya saat ini hari ini, dan kamu bahkan mungkin mati. Itu sebabnya kami bergegas, kata penguasa kota Tai King Cheng. Apakah saya tidak hidup dan sehat ketika menghadapi bahaya? Wade bingung. Penguasa kota Tai King Cheng tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Lin Long dan Su Ling Feng dan dengan dingin berkata, sepertinya kalian berdua. Ayah, mereka adalah teman baikku. Mereka pasti tidak akan melakukan apapun padaku. Wade mau tidak mau berkata. Wade, sekali saja hari ini, kamu akan mendengarkan ayahmu, mendengarkan Tuan Harry, sekali saja. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, kita harus menangkapnya terlebih dahulu. Kata penguasa kota Tai King Cheng. Saat dia berbicara, orang-orang yang dibawanya diam-diam mengepung Lin Long dan Su Ling Feng. Tuan Wade, kami pasti di sini untuk memberi Anda panduan rahasianya. Su Ling Feng mau tidak mau berkata. Namun, Wade mengabaikannya dan langsung mundur ke samping. Kemudian, dia menatap mereka dengan ama. Pada saat ini, penguasa kota Tai King Cheng memandang Su Ling Feng dan berkata, Nona Su, Anda dan saya saling kenal. Tapi siapa orang ini? Membalas Tuan Kota, orang ini adalah kakak laki-lakiku. Su Ling Feng segera menjawab, Kakakmu, saat dia berbicara, penguasa kota Tai King Cheng tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraih Lin Long. Bagaimana Lin Long bisa membiarkan dirinya ditangkap dengan mudah? Jadi, dia dengan santai menamparkan telapak tangannya. Penguasa kota Tai King Cheng sudah berjaga-jaga. Ketika tangan Lin Long bergerak, dia dengan cepat mundur, menyebabkan energi telapak tangan Lin Long tidak melukainya sama sekali. Ling Feng, aku tidak menyangka kamu benar-benar ingin mengirim seseorang untuk berurusan denganku. Pada saat ini, Lord Wade, yang merasa ada sesuatu yang mencurigakan pada Lin Long, mau tidak mau berkata dengan dingin. Penguasa kota Tai King Cheng berteriak, tangkap dia. Tuan kota, kekuatan orang ini tidak seberapa. Serahkan dia padaku. Pada saat ini, setan berdiri dan berkata. Baiklah, hati-hati. Penguasa kota Tai King Cheng segera berkata. Iya. Saat dia berbicara, iblis itu segera mengaktifkan energi yang dalam di tubuhnya dan langsung menamparkan telapak tangannya ke arah Lin Long. Tentu saja, Lin Long menyambutnya dengan telapak tangannya. Lawannya adalah Raja Beladiri, dan Lin Long ingin membuatnya lengah. Jadi, dia langsung mengaktifkan api spiritual logam dan api spiritual es di tubuhnya. Segera, kekuatan yang mengandung dua jenis api berbeda segera menyerang lawannya. Ketika energi telapak tangan menghantam, iblis itu langsung dikirim terbang oleh Lin Long. Kekuatan iblis ini tidak lemah. Secara alami, iblis di sekitarnya tercengang ketika dia langsung dikirim terbang. Tentu saja, yang lebih mengejutkan mereka adalah Lin Long sebenarnya bisa mengaktifkan dua jenis api spiritual pada saat yang bersamaan. Anak ini kuat, semuanya, serang bersama. Melihat situasi ini, penguasa kota Tai King Cheng segera berteriak. Segera, semua iblis mengaktifkan energi dalam di tubuh mereka dan bersiap untuk menyerang Lin Long. 1290. Pada saat berikutnya, mereka semua mengaktifkan energi telapak tangan mereka dan menyerang Lin Long. Totalnya ada tujuh orang, dan setelah salah satu dari mereka terluka parah oleh Lin Long, masih ada enam orang. Enam orang, enam aliran energi, ini bukan lelucon. Lin Long segera menggunakan api roh logam, api roh es, api ungu hati teratai, dan api angin. Alasan mengapa dia menggunakan api angin daripada api 10 ribu pedang adalah karena api 10 ribu pedang tidak mencakup area yang luas dan tidak dapat menghadapi musuh dari segala arah pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, kekuatan kinya seperti angin puyuh yang menyerang musuh di sekitarnya. Saat berputar, energinya yang dalam membawa beberapa api dengan warna berbeda. Gemuruh. Energi tersebut bertabrakan satu sama lain, menghasilkan ledakan keras. Kenam orang yang mengelilinginya mundur beberapa langkah. Di sisi lain, Lin Long tampak sama seperti sebelumnya, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Tidak mungkin, kami berenam bahkan tidak bisa melukainya. Penguasa kota Tai King Cheng dan iblis lainnya saling memandang. Kita harus tahu bahwa empat dari mereka adalah Raja Beladiri awal, sedangkan dua sisanya bahkan memiliki kekuatan Raja Beladiri tingkat menengah. Siapa yang mengira serangan gabungan mereka tidak akan mampu berbuat apapun pada Lin Long? Untungnya, dia mendengarkan nasihat Nabi Heri. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Lin Long. Wade mungkin akan mati di tangannya. Penguasa kota Tai King Cheng bersuka cita di dalam hatinya. Wade sudah mundur jauh. Saat ini, dia tercengang. Dia benar-benar tidak percaya bahwa pemuda itu dapat menahan serangan dari begitu banyak Raja Beladiri. Sial, apakah orang ini masih manusia? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dalam hatinya. Tentu saja, yang paling mengejutkan mereka adalah Lin Long sebenarnya memiliki begitu banyak api roh, dan bahkan dapat mengaktifkannya pada saat yang bersamaan. Penguasa kota Tai King Cheng mengerutkan alisnya dan bertanya, siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu memiliki begitu banyak api roh dan bahkan dapat mengaktifkannya pada saat yang sama? Jika Lin Long tidak begitu kuat, dia pasti sudah bergegas dan menghabisinya. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Lin Long membuatnya sangat berhati-hati. Aku tidak perlu memberitahumu, kata Lin Long acuh tak acuh. Lalu apa yang kamu inginkan? Jika memungkinkan, saya akan memberikan apa yang Anda inginkan, dan kemudian kita tidak akan melakukan apapun satu sama lain, tanya penguasa kota Tai King Cheng lagi. Tidak ada, aku hanya ingin membawa putramu pergi dan menanyakan beberapa pertanyaan padanya, kata Lin Long. Itu tidak akan berhasil, penguasa kota Tai King Cheng menggelengkan kepalanya. Nabi telah memberitahunya bahwa dia tidak bisa membiarkan pihak lain mengambil putranya, jadi bagaimana dia bisa menyetujui permintaan seperti itu? Karena itu masalahnya, kita tidak perlu berdamai, kata Lin Long acuh tak acuh. Mungkinkah kamu berpikir kamu bisa keluar dari kota Tai King kami? Wajah penguasa kota-kota Tai King tenggelam. Meskipun pihak lain sangat kuat, dia tidak berpikir bahwa klan iblis tidak bisa menghentikannya. Lin Long tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Sebaliknya, dia secara langsung mie energi yang dalam di tubuhnya. Melihat Lin Long dalam keadaan seperti itu, penguasa kota Tai King Cheng berkata, meskipun kamu kuat, jika kamu tidak dapat mengalahkan kami dalam sekali jalan, maka kamulah yang akan kalah pada akhirnya. Itu karena kamu aku telah menggunakan begitu banyak api spiritual pada saat yang sama, dan kamu pasti akan menghabiskan banyak energi. Kamu tidak akan bisa bertahan lama. Aku tidak menyangka kamu memiliki mata yang begitu tajam, Lin Long mau tidak mau berkata. Oleh karena itu, jika Anda meninggalkan Grand Green City kami, kami tidak akan melakukan apapun satu sama lain di masa depan, kata City Lord Grand Green City. Itu tidak mungkin. Saat dia berbicara, api spiritual langsung menyala di tubuh Lin Long. Sepertinya Grand Green City kami harus menahanmu. Tapi itu bagus juga. Jika kami menangkapmu dan mencari tahu bagaimana kamu mengaktifkan begitu banyak api spiritual, itu akan sangat bermanfaat bagi klan iblis kami. Kata penguasa kota Grand Green City dengan dingin. Saat dia berbicara, enam anggota klan iblis lainnya telah menstimulasi energi dalam di tubuh mereka. Pada saat berikutnya, enam pancaran energi langsung menuju ke Lin Long. Kali ini, Lin Long tidak menggunakan api angin melayang. Meskipun api angin melayang dapat menghadapi begitu banyak musuh pada saat yang sama, hal itu sesuai dengan yang dikatakan oleh penguasa kota-kota Grand Green. Jika dia tidak bisa mengalahkan begitu banyak musuh sekaligus, maka dia pada akhirnya akan dikalahkan oleh klan iblis karena konsumsi energi yang sangat besar. Pada saat itu, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, dia mengambil risiko dan meninggalkan api angin melayang. Sebagai gantinya, dia menggunakan api sepuluh ribu pedang dan mengeluarkan pedang ilahi matahari ungu. Terlebih lagi, pedang ki yang dia tembakan secara khusus ditujukan pada satu orang. Alasan mengapa dia melakukan ini secara alami adalah untuk memusatkan kekuatannya untuk membunuh satu orang dan melemahkan kekuatan bertarung pihak lain. Meskipun melakukan hal itu akan menyebabkan dia diserang oleh kekuatan klan iblis lainnya. Namun, teknik tubuhnya bisa menahan serangan pihak lain, jadi dia tidak akan dikalahkan di sini. Meski berbahaya, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Pada saat berikutnya, pedang ki yang dia tembakan seperti sepuluh ribu pedang ki yang menebas klan iblis di depannya. Bagaimana mungkin, mata klan iblis melebar secara alami ketika mereka melihat perubahan besar pada kekuatan Linlong. Adapun klan iblis yang secara khusus menjadi sasaran Linlong, ekspresinya berubah total karena dia menyadari bahwa pedang ki Linlong begitu kuat sehingga dia tidak bisa memblokirnya sama sekali. Apakah anak ini sedang mencari kematian? Dia hanya bisa melukai satu orang dengan melakukan ini, dan kemudian dia akan terkena sisa energi mendalam kita. Saat itu terjadi, dia pasti akan mati di tempat. Selain merasa terkejut, penguasa kota Grand Green City dan anggota klan iblis lainnya juga sangat bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Linlong mencari kematian. Sementara pemikiran seperti itu terlintas di benak mereka, pedang ki Linlong langsung menerobos kekuatan klan iblis di depannya, dan kemudian dengan keras menebas anggota klan iblis. Ah, dengan tangisan yang menyedihkan, anggota klan iblis langsung dikirim terbang, dan dia tidak bisa mati lagi. Pada saat yang sama, penguasa kota Grand Green City dan lima kekuatan anggota klan iblis lainnya juga menyerang Linlong. Bang, 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 bang. Di tengah suara yang terus menerus, Linlong juga terbang ke arah anggota klan iblis yang telah dia bunuh. Setelah memastikan bahwa Linlong tidak diragukan lagi sudah mati, penguasa kota Grand Green City dan anggota klan iblis lainnya menghela nafas lega. Meskipun mereka kehilangan seseorang, musuh yang kuat telah mati. Berpikir bahwa Linlong sudah mati, mereka tidak segera bergegas untuk memeriksa situasinya, tetapi perlahan berjalan ke arah Linlong. Yang mengejutkan mereka, mereka baru mengambil beberapa langkah ketika Linlong, yang mereka pikir sudah mati, sebenarnya berdiri. Melihat Linlong, mereka semua tercengang karena menyadari bahwa Linlong tidak menderita luka serius. Bagaimana ini mungkin? Semuanya melebarkan mata lagi. Dia seharusnya memiliki harta pelindung pada dirinya. Memikirkan sesuatu, salah satu anggota klan iblis segera berseru. Penguasa kota Grand Green City juga memikirkan hal ini, dan dia buru-buru berkata, harta pelindung tidak akan bertahan lama jika kita menyerang. Semuanya, teruslah menyerang. Jangan beri dia kesempatan untuk mengatur nafas. Begitu dia selesai berbicara, lima iblis yang tersisa segera mengaktifkan energi dalam di tubuh mereka, dan kemudian mereka menyerang Linlong dengan telapak tangan mereka sekali lagi. Melihat lima kekuatan yang menyerangnya, Linlong sekali lagi menggunakan api spiritualnya. Dalam sekejap, ribuan pedangki langsung menuju ke anggota klan iblis lainnya di depannya. Linlong membuat pilihan yang sama seperti sebelumnya. Sekali lagi, pedangki menghantam anggota klan iblis, dan dia langsung mati setelah terkena pedangki Linlong. Linlong, sebaliknya, juga terkena empat sambaran energi dan terlempar. Kali ini, kamu mati, kan? Pada saat ini, penguasa kota Grand Green City dan yang lainnya semua menatap ke arah jatuhnya Linlong. Namun, mereka tidak menyangka setelah jatuh ke tanah, Linlong benar-benar berdiri kembali. Ini. Melihat pemandangan ini, wajah penguasa kota Grand Green City dan anggota klan iblis lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Adapun Wade, dia sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya. Pada saat ini, dia secara alami merasa sangat beruntung karena Linlong tidak menyerangnya. Kalau tidak, bahkan seratus orang pun tidak akan bisa menandinginya. Terus bunuh. Penguasa kota Grand Green City meraung dengan marah. Jika dia membiarkan musuh seperti itu melarikan diri, dia pasti tidak akan bisa tidur di malam hari. Pada saat ini, mereka secara alami menstimulasi pedangki di tubuh mereka lagi. Namun, yang tidak mereka duga adalah kali ini, Linlong benar-benar berbalik dan melarikan diri, menyebabkan pedangki mereka langsung meleset. Meskipun Linlong terluka, dengan kekuatannya, dia benar-benar mampu menangani dan membunuh empat anggota klan iblis dari penguasa kota Grand Green City. Alasan mengapa dia melarikan diri adalah karena dia menemukan ahli klan iblis lainnya sedang mendekat. Jika dia tidak melarikan diri dengan cepat, dia mungkin tidak akan bisa pergi. Oleh karena itu, dia segera mengambil keputusan untuk pergi. Cepat kejar dia, penguasa kota Grand Green City buru-buru berteriak sambil mengejar. Anggota klan iblis di belakangnya juga mengikuti di belakangnya. Bukan hanya mereka berempat, ada juga anggota klan iblis lainnya yang bergegas setelah mendengar berita tersebut. Namun, yang membuat ekspresi mereka berubah jelek adalah kecepatan Linlong yang sangat cepat. Mereka tidak bisa mengejar ketinggalan sama sekali. Apa yang membuat penguasa kota Grand Green City bersuka cita adalah Linlong dengan cepat dihentikan oleh beberapa anggota klan iblis. Selama kita menahannya dan mengelilinginya, sekuat apapun dia, dia tidak akan bisa melarikan diri. Pikir penguasa kota Grand Green City dalam hati. Dia tidak menerima begitu saja. Sebaliknya, semua anggota klan iblis yang kuat di Grand Green City saat ini sedang bergegas ke arah ini. Karena ahli ramalan, dia meminjam beberapa ahli dari penguasa kota lainnya. Sekarang, saatnya menggunakannya. Dengan kekuatan mereka, mereka pasti bisa menghentikan Linlong. Pada saat ini, dia secara alami mempercepat langkahnya. Karena selama dia bisa menahan Linlong sedikit, dia akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mencegah Linlong melarikan diri. Tanpa diduga, sosok Linlong melintas dan langsung melewati bawahannya. Lalu, dia muncul tak jauh begitu saja. Apa-apaan ini, penguasa kota Grand Green City terkejut. Dia bukan satu-satunya, anggota klan iblis yang mengejar Linlong juga terkejut. Ketika mereka sadar kembali, mereka dengan cepat mengejar Linlong lagi. Namun, jarak antara mereka dan Linlong semakin jauh. Ketika Linlong mencapai tembok kota, dia secara alami dihentikan oleh beberapa anggota klan iblis. Meskipun anggota klan iblis ini jauh lebih lemah daripada penguasa kota Grand Green City dan bawahannya, jika Linlong benar-benar ingin berurusan dengan mereka, dia pasti akan membuang waktu dan memberikan kesempatan kepada anggota klan iblis untuk mengejarnya. Oleh karena itu, Linlong langsung menggunakan kemampuan teleportasinya dan meninggalkan Grand Green City di bawah tatapan kaget klan iblis. Ketika penguasa kota Grand Green City bergegas ke tembok kota, Linlong sudah lama pergi. Setelah mencari beberapa saat, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menemukan Linlong sama sekali. Penguasa kota Grand Green City dan anggota klan iblis lainnya hanya bisa kembali tanpa daya. Kegagalan ini benar-benar di luar dugaan Linlong. Dia tahu bahwa ini karena pihak lain memiliki ahli ramalan dan telah membuat persiapan sebelumnya. Jika tidak, hal ini pasti tidak akan terjadi. Dia harus mencari tempat untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Lalu, dia akan memikirkan cara untuk menangkap Wade. Dengan pemikiran itu, Linlong menemukan gua terpencil dan mulai memulihkan diri. cumula-mulihkan diri, hanar mencari-mulihkan diri. dia akan memulihkan diri. Setelah mencari bang, mencari-mulihkan diri. Jika tidak, Ada yang kamu mencarilah.